selamat datang semuanya selamat bergabung kembali di emah library pada kesempatan hari ini kita sudah mencapai kekuliah yang keempat dan tema yang akan dibawakan hari ini adalah kurasi yang dibawakan oleh Mas Eka Swadiansa selamat datang Mas Eka selamat datang semuanya dan selamat datang Mas Rich semoga kita semua diberi kesehatan sampai semua ini berakhir selamat malam sambil menemani waktu istirahat teman-teman gitu ya karena hari ini hari Jumat besok Sabtu ya bisa dibilang hari yang mungkin bisa sedikit santai besoknya Oke pada kesempatan hari ini tema yang akan dibawakan adalah kurasi seperti biasa kuliah wacana ini bukan kuliah yang memberikan satu kesimpulan yang bisa teman-teman dapatkan cuman ini adalah kuliah yang nantinya ini akan membuat teman-teman berpikir kembali setelah ini kita menemukan kuliah yang kesimpulan selesai tapi kuliah yang memberikan wacana kembali Oke eh kita mengambil cerita dari sebuah kastil gitu ya di sini ceritanya setelah kemarin zombie-zombie bertempur dengan manusia-manusia hebat gitu kan sekarang ada seorang seorang ilmuwan gitu yang tinggal di kastil ilmuwan ini suka bereksperimen gitu beliau mengambil bagian-bagian tubuh dari zombie dipilih-pilih satu-satu gitu menurangkai menjadi satu menjadi makhluk yang lain ini hampir sama dengan kurasi kalau itu bisa dibilang awal-awal lanjut kurasi dengan memilih-memilih yang tentunya sudah di berdasarkan pemikiran si kurator untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dibaca oleh publik kemudian nanti kuliahnya akan dibersamai oleh Mas Rich ya oleh Syarif tetapi belum sudah hadir Halo Mas Karic lalu Satria ya kemudian ada Mas Eka ya sebagai pemateri hari ini baik ke mungkin waktunya saya serahkan ke Mas Karic ya silahkan garis oke oke selamat malam rekan-rekan semua selamat malam rekan saya Eka Swadiansya sebelum mulain mungkin saya akan jelaskan sedikit disini ada beberapa hal yang terkait dengan kuliah-kuliah wacana sebelumnya yang pertama yang dibawakan oleh Muhammad Nanda Nanda Widyarta tentang tidak ada niatan di kelas ini untuk memuji ataupun mencelak dengan prinsip-prinsip kritisisme yang juga tidak punya kesimpulan apapun di awal pada waktu kita memulai tindakan kritisisme yang ketiga perlu ada rututan logis dan jelas yang menghubungkan argumentasi kita dengan kesimpulan kita jadi yang keempat adalah di dalam diskusi tidak ada ad hominem atau secara personal menyerang secara personal yang kelima adalah tidak ragu untuk menjadi radikal nah ini sebagai sebuah patokan dasar di dalam memperkuliah do sama don't ini sedangkan di dalam kelas yang sesi kedua dijelaskan dari pasir dari Sobandi bahwa adanya sebuah peruntutan sejarah yang terkait dengan sebuah interpretasi yang kritis terhadap arsip yang sebenarnya interpretasi itu bersifat diskursif dan juga memiliki parameter yang selalu berubah atau dinamis dimana cara pandang pun bisa didiskusikan dan juga bersifat berbeda satu dengan yang lain yang penting adalah parameter untuk menilai sedangkan di dalam kuliah yang ketiga kalau kita lihat dari papar dari undi gunawan adalah meletakkan gitu posisi sejarah teori dan kritik ke dalam sebelumnya ada filosofi gitu ya dan menjadi sebuah terhitungan kehilangan dan diperlukan metodologi untuk bisa masuk ke dalam realisasi gitu ya sifatnya inovasi yang ada di lapangan gitu jadi praksi secara real nah disinilah kuliah keempat hadir gitu ya sebenarnya saya bacakan produk dari Eka gitu ya mana yang dulu ada konsep atau desain gitu apa benar hubungan antara konsep dan desain itu seperti turut dan ayam jawabannya bergantung pada persepsi masing-masing mengapa persepsi karena tidak ada aturan-aturan baku yang secara dejure bisa mengikat kemungkinan-kemungkinan ya mungkinkah konsep dibuat setelah desain selesai digamun atau lebih radikalnya karya tersebut selesai dibangun nah pada akhirnya sebenarnya mana yang lebih dulu catatan kurasi atau objek kurasi nah sebenarnya saya kira ini ada kaitannya dengan bagaimana memilih jalan seperti kuralah memilih jalan diantara jalan yang paling abu-abu gitu ya menjadi hitam atau menjadi putih dan itu dibutuhkan sebenarnya sebuah catatan yang namanya catatan kuratorial gitu disini adalah sang kurator atau orang yang mengkurasi menetapkan pilihan gitu dan menetapkan batasan dan menetapkan sikap dan kemudian menggapai kesimpulan melalui relasi antara objek dan subjek ya dan menurut saya itu hal yang akan digelas oleh akan dicelah oleh Eka Swadiansa nah saya bacakan biografi beliau Eka Swadiansa adalah prinsip dari Office of Strategic Architecture SOSA founding member dari Global University of Sustainability GU dan kurator seperti 45, 47 dan 55 Ia adalah alumni Universitas Baya Jaya Malang tahun 2000 dan internship di Takenaka Corporation Mitusuchi Headquarter Ia pernah memenangkan diantaranya Tado Ando Foundation, Tere Foms SOM Fellowship dan Alina Fellowship di Hong Kong jadi sebagai eksibisionir ia terjudang untuk memaikir kare-kare osa diantaranya di Inbar Chinese Industry World Expo 2010 2011 Central Glass Tokyo 2012 UNESCO 2015 Guggenheim Helsinki Exhibitions by Solomon Guggenheim Foundations dan kontra ekshibition dikurasi oleh Michael Sorkin serta 2018 Trelka Institute Russian Mass Housing Exhibition di Musco tahun 2017 yang menduangkan mini-sola ekshibition pertamanya di Galeri Library du Inclusions di Republik Paris nah sebagai kurator yang telah mengkurasi round table architecture di Rise of Asia 2018 Spirit 45 dan Spirit 47 itu berserta Spirit 45 berserta Andi dan saya sendiri dan Spirit 47 berserta kawan-kawan yang merupakan kawan-kawan dari Spirit 47 ini bisa cerita lebih lanjut di Spirit 47 yang mengkurasi 65 berubahan di 13 arsitek muda Asia dari tujuh negara yang berbeda termasuk diantaranya adalah mantan anak Tidik Tado Ando, Norman Foster, Zahadine Danto Ito serta alumus dari AS School, Belagi Institute, Universitas Oxford, UCI, NUS, New Delft, HKU, UNSW, dan RMIT di sini kan bisa dilihat dari beberapa calonan biografinya bahwa ekat terkait dengan lintas geopolitik dan kita bilang ada beberapa interpretasi bertemu dengan banyak orang dan kemudian menyatukan wawasan waktu dalam sebuah benang merah pemikiran nah itu mungkin kita bisa lihat presentasi beliau untuk menelah apa sih kurasi dan bagaimana framework yang dikurasi dan apa kelemahannya dan sekali lagi apa sih refleksi beliau setelah mengkurasi begitu banyak pameran dan buku dan kerja kuratorial yang tidak terbatas akan buku dan pameran saja tetapi sebuah framework pemikiran untuk masa depan saya persidakan mungkin Eka, pengantar saya cukup itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, selamat malam semuanya pertama-tama saya mohon maaf ini video terpaksa saya matikan karena saya ada masalah dengan koneksi ini terus semoga saja nanti kita bisa sambung videonya kalau sudah mulai jadi yang kedua saya ingin langsung jump late saja ya tapi disclaimer nya mungkin saya untuk hari ini lebih fokus ke rekan-rekan yang mungkin dalam posisi masih kuliah atau fresh graduate mungkin ya tapi dengan yang lainnya juga ya cuma ini saya fokus saya lebih ke arah situ dan mungkin saya akan menyampaikan sedikit berbeda dengan tiga pembicara sebelumnya jadi saya tidak akan terlalu banyak bicara di ranah framework teoretisnya tapi lebih ke praksisnya, praksis tutorial terutamanya baik saya langsung saja oke ini pertama saya mulai dari ini jadi ini menarik karena sewaktu saya sewaktu saya banyak rekan-rekan yang memposting ini di media sosial itu saya baca beberapa komentar banyak komentar itu yang intinya kemudian terpaku kepada yang ada di kiri bawah ini bahwa ini adalah konsep versus bangunan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kurasi ya tapi saya ingin bicara tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu hal yang sifatnya akan berhubungan dengan pekerjaan kurasi itu tadi padahal sebenarnya kalau kita lihat ini hubungan dua paragraf ini sebenarnya di kiri dan di kanan ini adalah comparative studies jadi yang disampaikan itu bukan yang di kiri tapi yang di kanan tapi untuk memudahkan itu saya buat komparasi dan yang menarik itu justru sebagian besar orang yang berkomentar di sosial media itu kiri ini seperti apa istilahnya ya premis khusus dan premis umum sebenarnya jadi ini salah satu yang kemudian nanti akan turut kita diskusikan di proses ini bagaimana kita melihat comparative studies dan bagaimana kita melihat premis umum terhadap premis khususnya yang mana sih yang umum dan memiliki baik di atas itu kurasi sebagai jembatan jadi fokus saya itu adalah bahwa kurasi itu sebenarnya jembatan terhadap apa antara kameran dan pergerakan ini yang nanti akan kita bicarakan mungkin yang paling asing ada yang di sebelah kanan kalau kameran ini sudah-sudah jamat dan di antaranya tentunya ada buku yang tadi disampaikan baik baik saya mulai dari awal ini realita versus geotopia jadi kita mulai dari pameran saya mulai dari pengalaman saya sendiri pribadi dulu sebelum kita nanti main ke yang lainnya baik ini salah satu kompetisi yang saya ikuti di Taiwan ini intinya sih saya nggak akan cerita desainnya ini kita bicara kurasi jadi intinya ini tender jadi kompetisi based on tender untuk membangun power di Taiwan intinya kami jelas kalah yang menang juara satu adalah ini tapi kemudian setelah tender selesai karena ini untuk segera dibangun pada saat itu intinya dihitung dan tidak viable akhirnya di tender ulang jadi yang yang tadi di scrap out dan di tender ulang yang menang Sobuji Moto ini desainnya Taiwan Tower yang intinya dia membandingkan iPhone Tower dengan yang baru sekali lagi saya tidak akan bicara terlalu banyak detail nanti slide show nya bisa diminta ke Oma kalau mau nanti tolong difasilitasi sama Oma jadi saya lebih ingin fokus di narasinya bagaimana kita menjembatani satu proyek dengan objek yang lain baik itu tadi sebenarnya ada bagian dari yang namanya I Taiwan sebenarnya total ada 12 proyek yang diinisiasi oleh Peminta Pusat Taiwan untuk istilahnya putting Taiwan on the World Bank jadi ada 12 tapi dia nggak jalan sampai 12 kalau nggak salah sampai 9 dan akhirnya banyak yang ini 1 2 3 1 2 dan 3 kemudian ini I-6 I-7 dan I-6 yang anda bisa lihat di sebelah kanan ini pemenangnya ya yang terkenal-terkenal di antaranya ya Sobuji Moto itu tadi ada Junya Isidami dan Residemumnya tujuh baik sekarang kita saya ingin fokus di sini nih ini yang semua lokasinya ada di Taichung dan dia satu lokasi sebenarnya tapi ditendirkan dengan tender yang tadi baik kita mulai dari ini yang namanya I-4 saya ceritanya ini Taichung ingin membangun satu kota baru dan di sini ada yang namanya Taman gitu ya kayak Central Park ini yang menang juara satu tapi agak susah untuk menjelaskan saya ambil yang paling simple aja ini punya Stun Island yang nggak menang tapi ini saya ambil karena paling tampak jadi mereka mengklaim bahwa ini akan mengalahkan Central Park New York jadi ini adalah desain yang diambil dari Tor karena 30% kota akan menjadi taman istilahnya seperti ini nah yang tadi kita bicarakan ini yang menang Sobuji Moto ini lokasinya ada di sini ada yang di Exit jadi Tornya untuk tender Tower Taiwan adalah bagaimana kita membuat satu untuk menjadi icon dari keseluruhan kota seperti ini nah ketika Taiwan Tower yang pertama itu di-cancel terus dia mengadakan tender yang kedua kemudian menang Sobuji Moto kami diundang untuk mengikuti yang kedua jadi yang pertama itu kami ikut mendaftar yang kedua ini kami diundang akhirnya kami memikirkan yang lain kita memikirkan narasi yang lain bahwa secara kuratorial itu nggak pas sebenarnya apa yang ada di Tor jadi kita menabrak Tornya sebenarnya jadi ini yang ada di Tor ini adalah dokumen planningnya dan dari sini sebenarnya bisa dihitung kota itu sebenarnya programnya seperti apa sih yang mereka inginkan baik ini yang tadi yang di awal di Taiwan Tower yang pertama di Taiwan Tower kedua kami merubah desain kotanya di desain towernya kenapa juga kita perlu bikin tower seperti ini kenapa tidak di-expand ini menjadi ruang kerja dan yang ini menjadi ruang huni berdasarkan kluster-kluster yang berbeda sosial ekonomi yang berbeda nah itu kalau kita pindah ke sini jadi seperti ini kita bisa berkembang makanan ya semacam berkembang mengikuti perkembangan kompulasi duit dan lain-lain sementara selama berkembang jadi ini rumahnya misalnya ini ada yang condominium yang harganya mahal bisa isinya segini ini yang sosial hausin jadi jadinya nanti seperti ini terus kalau kita pindah ke sana keseluruhan program kota ini kita pasipulasi jadinya cuma butuh 1,2,3,4,5,6,7 kota-kota-kota yang besar dan itu akan menggriat keseluruhan kota itu menjadi power ke itunya nah seolah-olah ketika kita lihat pertama ini seperti ini apaan sih ini jadinya seperti ini seperti itu seperti jadinya concrete jungle gitu ya sebenarnya enggak kalau kita balik ke sini taman ini dia cuma 30% dari seluruh kota sedangkan kalau kita menggunakan metode ini kita tidak membangun taman kita bangun tubuh hutan pengutannya 60% dari seluruh kota programnya tetap tercapai secara finansial juga bisa dilakukan secara pentahap tapi kalau kita bicara narasi teknologi hitungannya bisa dihitung nah ini salah satu contoh nah pertanyaan jadi kita lanjutkan nih realita versus youtube apakah arsitektur itu termasuk youtube ya termasuk ini mari kita kasih contoh saya ambil contoh yang paling kita mulai di realitanya dulu ini adalah world expo tahun 1939 salah satu yang paling muah ini New York di pinggiran New York membangun golden sparing disini saya akan bicarakan cukup cepat ya tadi itu tadi 1939 kalau kita maju 1975 ini ada Willy Corbett ini bicara tentang bagaimana melawan congestion ini caranya sebenarnya teknis sekali sebenarnya kalau kita bicara dengan tipologi cara pikir kita setelah sekarang itu make sense sekali oke ini make sense kita dari 75 mundur ke belakang 1935 ini mulai tidak make sense jadi ini punya Lyco Boucher bahwa kata Lyco Boucher bongkar semua ganti tower yang baru ini lower Manhattan 1903 ya ini saya cuma cuman ini saja mundur lagi ke belakang tahun 1926 semakin tidak make sense kalau kita menggunakan sekali lagi ketika kita bicara make sense atau tidak tergantung pisau bedahnya kalau kita menggunakan pisau bedah logika zaman tidak sekarang nah berarti ini bukan arsitektur kita pindah ke Ajigraf tahun 60 ke 70an Inggris apakah proyek-proyek ini make sense? ketika kita anggap ini tidak make sense apakah ini kemudian layak disebut sebagai arsitektur? itu satu pertanyaan baik berikutnya sebenarnya premisnya berubah utopia adalah arsitektur tanda seru bukan tanda seru bukan tanda seru saya akan buktikan kita mulai 1960 metabolis dan ini yang kemudian ditulis ditulis besarnya adalah 1964 apa sih metabolis itu? nanti kita akan kesana tapi ini saya langsung lompat bahwa apa yang tadi kita bicarakan utopia itu ternyata memang benar-benar dibangun dan bisa dibangun ini 1970 hanya 10 tahun setelah dokumen metabolis pertama kali keluar konsepnya world expo lagi baliklah pameran berarti pameran kita bicara kurasi tapi yang menarik adalah kurasinya dibikin 10 tahun sebelum world expo itu ada nah kita lihat apakah itu metabolis itu nanti sesi yang lain kita bicara di kelas yang lain tapi intinya dia terbangun itu waktu 10 tahun tapi terbangun dalam format world expo 20 tahun berikutnya selama 20 tahun berikutnya dia terbangun dalam konteks yang sangat-sangat arsitektual bangunan sudah bukan eksplorasi jadi realita itu adalah utopia nah kalau kita lanjutkan lagi ini seperti yang tadi kita kembali lagi ke Itaiwan ini adalah yang menang-menang ini kan seolah-olah ini kan kayak utopia nah contoh paling gampangnya saya ingin fokus ke yang Itaiwan yang pertama dia bicara tentang program yang macam-macam lah intinya ini tentang pop music ya pop music industry tapi dia melewati satu sesi jalan saya sudah lupa karena ini kalau nggak salah 12 atau 13 tahun yang lalu kami nggak ikut yang pertama karena kami gagal ikut tapi intinya saya lupa apakah ini site yang sama atau tidak tapi programnya mirip intinya terus tahu-tahu ini ada OMA OMA Remduhas yang bilang ngapain sih kalau kita ribet-ribet banget ini kenapa nggak kita bikin aja intinya kita punya tiga yang besar ini kita sambung jadi satu jadi kayak gini seolah-olah kita bicara kalau kita bicara utopia yang ini sangat-sangat pragmatis ini kayak nggak punya imajinasi ya whatever it is ini dibangun yang tadi nggak ya nah berikutnya kita akan menuju ke berikutnya realita realita pergerakan sekarang kita bicara kurasi yang dalam tataran bukan pameran tapi pergerakan berarti kita bicara individualisme versus kolektivisme nah saya kan mulai dari AMI yang merupakan saya ini termasuk generasi yang istilahnya fanbase-nya AMI AMI itu memiliki pengaruh yang sangat besar ketika saya dan teman-teman segenerasi saya kuliah nah yang pertama kali adalah diterbitkan tahun 95 asetik muda Indonesia penjelajahan nah di dalam buku ini ada 55 proyek jadi saya hanya mengambil beberapanya saja ya jadi ini contoh oke lalu buku berikutnya tahun perjalanan 1999 nah kalau perjalanan 1999 ini agak saya sendiri juga kurang tahu kenapa ya jadi total sebenarnya dia ada 20 proyek tapi ada 2 proyek dia yang diterulang jadi saya-saya menghitungnya 18 proyeknya jadi ini ada punyanya Pak Bas Korontejo dan dan Pak Boy Bilawa ini 22-nya terulang jadi 20 kita kurangnya 2 setempatan 18 mungkin itu kesalahan editing sewaktu mulut ini tapi anyway terus kemudian buku berikutnya tahun 2002 ini gara-gara buku ini nih terus habis itu generasi saya memulai yang namanya semua studio itu tahu-tahu apa namanya marketnya itu tidak berwarna nah monolog terus termasuk rendering tangan karena kami waktu itu generasi gambar tangan ya rendering tangan itu air berubah jadi gaya AMI AMI ini benar-benar trendsetter nah oke saya lanjutkan tapi ketika kita memasuki ke karya barangnya itu sudah tidak bisa dikorasi sebenarnya yang menarik menurut saya itu justru buku pertama dan buku kedua kita akan kembali ke sana tapi kita butuh pisau bedah kita tidak bisa melihat itu tanpa pisau bedah saya akan pinjam pisau bedah yang lainnya saya akan pinjam pisau bedah dari MoMA Museum of Modern Art di New York kita mulai dari apa yang saya sebut ridente oke jadi tiga tiga pameran arsitektur yang menurut saya di MoMA itu paling nancep yang pertama international style sebenarnya namanya bukan international style ini saya jelasin tapi intinya ini contohnya semua arsitektur modern semua terbangun dan more or less mereka kelihatan sama kurasinya itu jelas lalu yang satunya itu tahun 1988 itu dekonstruks architecture ini separuh terbangun separuh tidak terbangun antara satu dengan lainnya itu antara mirip dan nggak mirip kita bicara lagi perkara kurasi kurasinya ini jadi tangan tanya lalu yang nomor tiga kita akan bicara architecture architect Benatul Donski yang dia berjalan keliling dunia dia melakukan perjalanan keliling dunia untuk melihat karya-karya arsitektur yang dia sebut tidak ada peranjangnya kita tidak tahu ini di zaman di zaman istilahnya bahasa ibu nggak pernah buat arkitektur nah kita akan pinjam pisau bedah ini ini adalah buku katalog yang dikeluarkan oleh tiga itu tadi tahun 1932 6465 sama 8 lalu kita masukkan sama oke ini AMI perjalanan ini kira-kira kalau kita masukkan jadinya seperti ini kalau kita melihat cd di AMI yang ini ini kita punya modelnya sekian karena keluarnya sekian kos modelnya sekian nah terus ini yang berikutnya 99 ini sekian sebenarnya ini adalah cara-cara yang sangat-sangat subjektif karena tidak ada dasar-dasar dasar teorinya sebenarnya karya ini masuk ke sini atau tapi ini menjadi tidak ada masalah karena yang saya fokuskan itu bukan angkanya tapi bahwa tiga-tiganya itu masuk di dalam AMI di dalam tiga buah buku ini nah pertanyaannya adalah ketika kurasinya itu memunculkan rancangan yang tidak kolektif tidak satu kolektif maka pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan kurasinya karena kurasi itu adalah catatan yang mengikat ke semuanya tapi apapun itu saya sangat menghargai karena AMI ini yang memulai itu ada di buku biru buku ini biru ini ada kata pengantar yang menurut saya nancep sekali ini ditulis oleh Pak Yori Antat yang bicara bahwa ya ini adalah pemulaan mana-mana ketika kita pemulaan itu tidak ada presidennya tapi itu saya sangat itulah kenapa saya sangat respektif nah dari sini kalau kita tarik lagi ke 24 tahun berikutnya 24 tahun setelah buku ini muncul buku ini buku Banyuwangi yang isinya hampir semuanya itu orang-orang AMI tapi ini hanya sebagian kecil dari AMI tapi kalau kita lihat bangunannya ini ya semuanya di interpretasi dan aku jadi kita melihat bagaimana AMI itu kemudian berkembang jadi ada yang ke sana dan mereka ini sangat egalitar sangat bebas itu menarik sekali tapi ketika kita bicara kurasi tantaran kurasi buku ini sebenarnya yang bisa ditangkan sebagai kurasi walaupun sebenarnya tidak kesen aja karena buku ini ditulis oleh Tim Imelda Ahmal sebagai buku yang bercerita tentang Banyuwangi tapi sebenarnya secara ansi saya bisa bilang bahwa menurut saya pribadi buku ini menjadi buku yang sebenarnya bisa dibikinkan catatan kuratorial yang jelas lebih jelas daripada yang sebelumnya nah oke sekarang kita masuk kita lanjutkan ke MoMA MoMA ini punya yang namanya MoMA 5052 Exhibitions itu artinya 52 ekshibisi yang dianggap paling penting dalam sejarah MoMA yang dipilih oleh kritikus-kritikus terbaik di masa kita sekaparan dari 52 ini yang masuk dalam ranah asitektur itu cuma 4 itu pun mulainya di peringkat ke 28 jadi sebenarnya asitektur di MoMA juga tidak terlalu jalan juga sih sebenarnya tapi kita kembali lagi ke sini ketika kita mengambil 3 besar itu begini ini jadi ini ekshibisinya tahunnya semua ekshibisi itu menghasilkan yang namanya katalog ini yang saya tadi ini yang kemudian membuat pameran di kelas ini jadi berbeda dengan pameran yang kebanyakan kita lihat ketika kita melihat dewasa ini di Indonesia banyak asitek-asitek generasi saya mungkin mungkin entah yang lebih mudah dari saya atau bahkan yang lebih tua dari saya bikin tanya pameran tapi catatan kurasinya itu cuma 2-3 paragraf saja itu yang menjadi tanda tanya nah sementara ketika kita bicara catatan kurasi MoMA itu ya catatan kurasinya satu buku nah beberapa ini bahkan yang kemudian dikeluarkan sebagai buku yang terpisah ini yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya di MoMA itu judulnya adalah Modern Architecture International Exhibition tapi ketika jadi buku dia berubah kata jadi International Style terus judul bukunya jadi lebih nah terus pertanyaannya apakah kemudian ada yang menurut saya pribadi kemudian pertanyaan adakah contoh di Indonesia yang bisa dikatakan se-level ini menurut saya ada nanti kita geser dulu ya ini tadi kita bicara MoMA Museum of Modern Art nah salah satu yang menurut saya bisa menjadi di level itu adalah Labinil di Venezia ya tentunya di Indonesia ya kita baru ikut dua kali bukunya ini timnya timnya termasuk timnya Pak Setia Deso Pandi yang kemarin mengisi di kelas yang kedua dan yang kedua adalah tim Pak Ari Indra saya sangat respect dengan kedua buku ini ini adalah salah satu contoh bagaimana kurasi ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat-sangat pilihan nah sekarang saya akan dive in ke ke Binali nah ini yang kemudian kita perlu melihat secara pisau bedah kesejarahannya dari acara hostingnya kita lihat ini ya Binali di Venezia ini jumlahnya ada sekian ada enam tidak dimulai di waktu yang bersamaan nah tidak di waktu yang bersamaan yang arsitektur dan arsitektura itu dianggap yang paling besar nah saking besarnya dia dilakukan selama dua tahun sekali Binali yang lainnya anuali setiap tahun yang Binali dan dia ganjil genap jadi gantian-gantian saya kan hanya fokus di yang merah ya yang lainnya teman-teman tinggal dilihat aja di di kopian file-nya ya National Pavilion di Binali Architecture itu ada yang namanya hadiahnya kan namanya Golden Lion nih nah ini kan kompetisi nah di kompetisi itu hasilnya ada yang berdasarkan National Pavilion dan ada yang berdasarkan individual pavilion buahnya ini memiliki kriteria yang berbeda nah ketika mayoritas Golden Lion untuk individu dimenangkan dengan karya yang bernilai seni tinggi hampir semuanya ini berkarya seni tinggi jadi kita bicara pavilionnya maka tidak ada satupun Golden Lion untuk pavilion nasional yang dimenangkan dengan menggunakan teknik-teknik yang abstrak sifatnya seni saya akan buktikan itu nah ini jadi satu kita bicara National Golden Lion pavilion itu ini dan ini yang praktis jadi ada yang overlap ada yang ada ada yang enggak baik ke paragraf berikutnya hanya 2 atau 20% yang benar-benar menetik-berakan pavilionnya pada instalasi namun dengan bubahan instalasi yang masih juga arsitektural bukan bubahan seni kenapa? finis ya finis binali arte atau art itu ada sendiri dan itu terpisah dari arsitektur ini adalah 11 yang pernah menang Golden Lion secara national pavilion seperti yang anda lihat enggak ada yang aneh-aneh enggak ada yang sifatnya seni dan lain-lain itu tidak ada sama sekali semua Golden Lion for National pavilion selalu fokus pada isi kurasi atau dalam tanda kutip konten katalog bukan pada teknik presentasinya nah ini kalau kita lihat jadi dari sebelas ini ini saya buat dua yang paling ekstrim itu merah itu berarti yang dia fokusnya di instalasi jadi di desain pavilionnya tapi tanpa katalog sama sekali jadi saking kuatnya dia tidak perlu katalog atau di sisi sebaliknya ini adalah kurasi katalog konvensional tanpa instalasi sama sekali diantaranya ada yang satunya berbicara dengan katalog konvensional dan satunya berbicara dengan katalog yang teknologinya muka seperti yang anda lihat yang paling banyaknya ini yang hijau yang biasa-biasa aja tidak ada instalasi katalognya juga katalog biasa-biasa aja baru diantara itu ada yang lain-lain saya akan kasih contohnya nanti nah ketika kita masuk dulu ke konten di sisi konten sebenarnya menurut saya dua kateria finish architecture binal Indonesia itu berduanya brilian yang pertama ini yang ketukangan itu menurut saya luar biasa karena briefnya itu luar biasa susah orang yang mulas jadi waktu itu pertanyaannya adalah 100 tahun sejarah negara masing-masing itu bagaimana kita menceritakan nah menurut saya ide briliannya itu adalah tidak terjebak dalam sisi sejarah sama sekali narasi sejarah tapi yang diambil adalah matriah itu adalah salah satu escape line yang menurut saya kemudian karena kemudian kita tidak terlalu sibuk dengan narasi narasi politik narasinya tapi kita bisa fokus terhadap kemudian lalu yang ke yang tahun 2018 itu sunyata itu menurut saya justru tornya kebalikannya yang jaman nyerem khas tornya itu sangat-sangat abstrak dia bicara tentang free space jadi itu itu cantolan hanya itu sangat-sangat abstrak dan menurut saya eksekusinya juga luar biasa dari barang yang sangat-sangat abstrak sebenarnya sekali lagi kita bicara konten kurasinya ya konten kurasinya ini luar biasa karena hasilnya sebenarnya sangat-sangat arsitektural kalau anda lihat ini konten kurasinya sangat-sangat arsitektural namun ada beberapa catatan dari menurut saya jadi ini kita bicara kritik-kritik tapi yang ada landasan pisau bedahnya pertama kurasi katalog yang terserji dalam medisi ketubangan sangatlah luas atau mungkin justru luas maksudnya bagaimana ini ya kita lihat ini yang tahun 2014 ini yang ketubangan ini yang sunyata satu jelas kita bicara Jawa dan luar Jawa ini diimpang dan Indonesia itu tidak hanya Jawa saja tapi yang paling penting sebenarnya ini kalau kita lihat yang paling kecil jadi golden lion yang paling kecil catatan kurasinya itu dilakukan oleh Polandia tahun 2011 dia cuma 12 obyek yang dibahas di catatan kurasinya sementara ketubangan itu membahas 60 plus jadi ini seperti terlalu banyak sebenarnya sebenarnya kita juga tidak perlu obyek yang terlalu banyak yang penting pisau bedahnya tajam secara teknik presentasi sebaliknya sunyata itu tampil memukau tapi mungkin justru terlalu memukau karena pada akhirnya ini menjadi sangat-sangat rancu apakah ini bienali arsitektur apakah ini bienali art saya kasih contohnya Spanyol yang memenangkan golden lion tahun 2016 ini menangnya ini cuma gini saja ini tidak pakai cara yang aneh-aneh tapi dia kurasi kontennya yang luar biasa kuat luar biasa dalam atau sebaliknya yang ini tidak ada kurasi konten sama sekali ini hanya instalasi yang menang tahun 2018 jadi edisi yang kemarin tidak ada sama sekali dia tidak ada memamerkan karya-karya arsitektur sama sekali tapi instalasinya ini sifatnya sangat-sangat arsitektural dia bicara tentang space dia bicara tentang ya barang-barangnya sangat-sangat arsitektural pintu lah jendela lah masuk lorong dan lain-lain dan pesannya sangat-sangat dalam apa itu pesannya itu kita bicarakan di kelas yang lain tapi menurut saya yang jadi masalah memang selain tadi free space itu sunyata itu tadi masalahnya karena memang gimana ya setornya memang benar-benar abstrak tapi yang menurut saya juga jadi masalah jadi masalah di ketuk tangan itu adalah justru sebaliknya karena apa setor yang diberikan pulhas itu juga sangat-sangat politis dan menurut saya akhirnya agak susah juga untuk dilombakan karena yang menang itu Korea yang apapun yang mereka pajang intinya adalah mereka bicara tentang persatuan antara Korea Selatan sama Korea Utara bahwa barang-barang itu kalau dirancang sama lho isinya gitu bahwa arsitektur itu membuktikan bahwa sebenarnya Korea Utara sama Korea Selatan itu tidak ada bedanya ya sudah kalau kita bicara the power of politics ini end of the story kurasinya sudah mandat tapi siapa-siapa mau melawan ini juga susah itulah terus kemudian saya merasa bahwa ada banyak hal yang saya kita bisa pelajari sebenarnya dua finish architecture binal tapi juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kritisi ini tentunya ya ini dalam perspektif saya pribadi jadi subyektif ketika saya dan tim saya ikut timnya Mas Joadiyanto Mas Muhammad Cahyo terus ada ekonomi profession designer memang Pak Setio yang maju di finish binal ini juga tapi tentunya kami menggunakan metode yang sangat berbeda tidak konvensional tapi fokus saya sebenarnya bukan justru pada kuratornya karena menurut saya dua-duanya sudah melakukan pekerjaan yang sangat-sangat berbeda nah yang jadi 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 inti dari kritik saya itu sebenarnya justru kepada asosiasi ketika kita bicara tor tornya ini ya ini sebenarnya sudah jelas yang pertama kali disebutkan adalah melakukan riset lapangan atau riset literatur sesuai kebutuhan berarti ini dia bicara konten konten kurasi atau katalog yang tadi kita bicara baru yang kedua kita bicara konsep amiran jadi kita bicara konsep desain pavilionnya nah pertanyaan saya ketika ada penjurian yang dinilai apanya? pavilionnya kah? atau kurasinya? kalau misalnya yang dinilai itu kurasinya kenapa penjurian pakai perlu bawa maket segala? pada akhirnya sebenarnya desain pavilion itu nomor dua, nomor tiga, nomor empat yang paling penting itu adalah catatan kurasinya menurut saya itu ya itulah kenapa kemudian akhirnya sebenarnya tidak boleh juga ketika tahu-tahu ketika sudah ada pemenangnya terus misalnya tim pemenang itu boleh mengundang researcher tambahan itu jadikan pertanyaannya jadi yang dinilai ini sebenarnya di kompetisi ini apanya? itu itu basis-basisnya adalah data penting tadi saya sampaikan itu tadi nah kemudian tapi kemudian banyak yang bisa kita bicarakan bahwa ketika kita bicara Venice Architecture Binali itu bicara tentang sesuatu kurasi yang sifatnya abstrak sifatnya sangat-sangat pemikiran saya sendiri terus terang masih agak susah untuk bisa mengikuti tapi kemudian jejak kurasi itu bisa diarah seperti apa? mari kita lanjutkan oke kita lanjut dari jejak kurasi menuju ke pergerakan saya kembali lagi ke buku perjalanan Rami tahun 1999 disini ini ada satu satu catatan catatan pembuka dari Pak Budi Sukadeh menurut saya ini bagus banget bahwa beliau bicara tentang bagaimana Ami ini waktu itu kan atas 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 undangan dari dari Belanda ya memakili Indonesia catatan ini luar biasa bicara tentang generasi pertama 1930 yang itu generasi dari Belanda yang kemudian melahirkan generasi 50 yang sangat-sangat apa sangat-sangat European minded terus 1930 1950 yang sangat-sangat internasional style kemudian generasi 1950 yang sudah mulai industrialis kemudian ini adalah Ami adalah generasi tempat nah di buku ini buku yang sangat menginspirasi saya jadi bicara tentang pentingnya kita berjalan yang kemudian saya dan Will Rich dan Andi Rahman pun melakukan hal yang sama kita melakukan perjalanan juga tapi perjalanan yang kami lakukan itu perjalanan kami kami melakukan perjalanan yang itu benar-benar dekorasi kami hanya fokus pada pada Le Corbusier jadi ada tujuh tujuh karya yang itu kita datangi berdasarkan tahun pembangunannya untuk melihat tapi catatan pentingnya itu tadi bahwa terus di luar itu ya kami juga sekalian melakukan konferensi dan lecture di beberapa kampus di Perancis nah yang dibawa sama yang dibawa adalah proyek kami masing-masing jadi 12 proyek 12 proyek masing-masing 4 proyek satu yang belum terbangun tiga yang dalam proses pembangunan terus sudah terbangun tapi seperti yang bisa dilihat semua proyeknya itu memiliki satu catatan kurasi yang kalau dilihat sekilas itu jadi kelihatan ini memang kurasi ini memang terkurasi kelihatan garis garis benang merahnya itu dan itu semua kemudian menghasilkan buku bukan sekedar 2 atau 3 paragraf catatan saja yang selesai pameran terus terus ya sudah nah dari buku yang sama masih kemudian menyambung ke ini pameran mereka ini luar biasa nah sementara sebenarnya justru kami di spirit itu yang kurang adalah di jisi pamerannya karena pameran kami ini sebenarnya pameran bukan pameran beneran itu lebih banyak sih sebenarnya sifatnya digital karena fokus kita kita tidak ingin meng-copy hal yang sama fokus kita adalah perjalanan yang pertama terus yang kedua ada conversation apakah itu conversation nanti saya akan jelaskan setelah ini tapi yang jelas intinya pameran itu sekarang jamannya sudah berbeda nah sebenarnya semua itu bisa saja lewat digital dan lain-lain tapi fokus kita adalah kita mencari contoh yang lain jadi misalnya Siam Team X dan ini yang tadi kita bicara Metabolis itu mulainya dari konferensi ini World Design Center terus ini Urban Design Conference yang meng-create jurusan Urban Design di Hapa jadi intinya adalah oke kita ingin memindah fokusnya dari pameran yang dalam tanda kutip pameran karya menjadi convert pameran karya tapi kita mendebatkan karyanya jadi lalu tahun kemarin kami meng-create split 45 diperbesar menjadi split 47 cross border jadi dari tujuh negara sifatnya konferensi kecil ya seminar mungkin ya tapi lokasinya di Hongkong ini lucu panitianya di Indonesia tapi lokasinya di Hongkong terus kemudian ya kami menjadi satu satu karya yang terkurasi tapi juga tentunya padahal kita menjadi berkelompok dan berteman border border itu jadi 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 penting border border itu jadi penting untuk dileburkan nah karya-karyanya ya karya dari masing-masing jadi saya hanya mengambil 12 contohnya seperti yang bisa dilihat sebenarnya merahnya sudah masih kelihatan tidak terus berbeda-beda semua itu dibukukan di 1947 tapi ya sebelumnya ada disclaimer juga bahwa menurut saya pribadi split 45 dan 47 buku itu sebenarnya setifatnya masih katalog teorinya itu masih work in progress sampai kapan ya pelan-pelan ya kita ingin mengeluarkan pemikiran itu sampai matang jadi kita keluarkan dulu satu kuku satu kuku jadi tidak langsung lama nanti menunggunya baik dari situ kita melanjutkan pameran sebagai jejak dan jembatan bicara pergerakan 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 dan pergerakan itu kemudian kok disambung itu akan menjadi satu jejak peradaban masa iya sih gitu nah saya kan kasih contohnya tadi kita bicara tentang ini mungkin salah satu wood expo yang paling gila yang pernah ada di dalam sejarah yang pernah ada yang bisa membangun sampai sebesar tapi tahukah kalau ketika saya bilang bahwa idea konsep dasarnya yang sangat-sangat high tech ini justru dari sangat barang-barang sangat-sangat tradisional IC temple saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana kok ini bisa tersebut seperti itu tapi intinya kenapa kok ini bisa disebut seperti itu saya akan menunjukkan peranya ini adalah generasi pertama pre-war jadi ada sinpe goto pre-war jadi sebelum perang dunia sebelum perang ini di masa interwar ya habis itu era manjuku yaitu era ketika Jepang menginvasi China Korea dataran Korea China terus terus ke selatan sampai Thailand terus sampai ke Indonesia jadi ini pre-war ini manjuku dimana ketika tiba-tiba mereka memiliki ruasan yang sangat besar untuk dieksplor lalu post-war insul tangi kemudian baru generasi metabolis jadi ini generasi pertama kedua ketiga keempat baru kemudian generasi kelima post tangi di situ ada Toyo itu dan sana catatannya bahkan ketika dari awal mereka ini sudah sangat-sangat master of the West penting ketika kita bicara kita akan memperkuat jati diri kita itu jangan sampai kita terus menganggap bahwa yang kita butuh dua-duanya dan Jepang membuktikan seperti anda lihat ini murid langsungnya Frank Lloyd Wright ini murid langsungnya Walter Gropius ini murid langsungnya Le Corbusier Conrad Watchman dan lain-lain orang-orang terbaik di jamannya nah hasilnya dengan sistem kalau anda lihat yang hitam ini adalah murid langsung jadi dia nyambung terus dari generasi satu dua tiga empat sampai ke lima ini nyambung terus murid-murid murid punya studio sendiri murid punya studio sendiri lanjut terus hasilnya apa ya mereka sampai sekarang memegang rekor terbanyak di dunia mengalahkan Amerika sekalipun nah oke kita tarik sekarang kita fokus ke generasi metabolis ini 1970 ini generasi metabolis 1970 expo 70 di di Osaka dimana konsepnya itu dibikin di world design conference metabolis 1960 yang dilakukan adalah mereka-mereka ini orang-orang metabolis ini sepuluh tahun sebelum ada world expo di Osaka mereka meng-create buku stencil jadi buku yang pakai mesin ketik terus isinya itu intinya itu dengan segala seadanya lah ya yang penting konsepnya ada terus banyak apa sketsar dan lain-lain tapi itu bisa menghasilkan ini dan kemudian menghasilkan ini kita akan kesana nanti ya nah nah dari sini kita sepuluh buktikan bahwa sebenarnya ternyata pergerakan itu bisa bukti tidak hanya cross-border tapi juga cross-generation meng-create satu pergerakan terhadapan Jepang nah kemudian pemikirannya itu bisa diturunkan atau dilanjutkan sebenarnya bukan diturunkan untuk di copy ya jadi kita melanjutkan itu diteruskan jadi ini seperti bukan sprint tapi ini kita bicara maraton jadi dari sini misalnya awalnya itu ini jadi arsitektur metabolis yang luar biasa itu tadi awalnya itu dari ini dari barang yang mungkin ya kalau kita lihat jelek ini tapi at least they direct mereka melakukan ini dan itu menghasilkan itu atau kemudian bahkan ya ini arsitektur yang sering banyak mengkritisi katanya karya-karya jelek si remkulhas OMA ya apapun itu mereka punya area-area yang di jaman ini di jaman kita sekarang ini ya kita bicara skala istilahnya itu record booking dan ini bisa terjadi seperti ini kenapa? karena remkulhas ini nulis buku banyak saya hanya mengambil contohnya aja delapan belas buku kenapa kok milih delapan belas nanti saya jelaskan ini tidak diurutkan berdasarkan apa makanya tadi Pak tapi kalau Jodede ini ini loh yang ingin saya sampe sebagai praktisi seharusnya dia ada di atas sendiri oke kalau dia nulis buku teori mas urusin lagi dia nulis buku kritik what? urusin lagi dia nulis buku sejarah itu jadi what? double-double-double tapi intinya ini itu apa yang dia lakukan untuk bisa mendapat bisa mencapai ini adalah ini jadi buku itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting nah ini bukan kita bicara kesimpulan seperti yang tadi disampaikan oleh ini adalah usulan saya pribadi kesimpulan saya untuk menutup proses ini kesimpulan saya yang nomor satu carilah teman yang banyak itu penting karena dunia kita ini dunia arsitektur itu jangka panjang dan it's a lonely world pressure-nya luar biasa cari teman yang banyak terus yang nomor dua teman itu akan kita butuhkan ketika kita berhadapan-hadapan dengan musuh penting untuk kita mengambil posisi posisi saya di arsitektur itu disini jangan ngambang posisi saya disini yang di luar sini berarti musuh bukan berarti terus kita bermuswah atau seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanda ya kita bicaranya pisau bedah ini kita bicara kritik dan itu penting untuk mencari musuh itu penting untuk karena kita nanti akan sama-sama sama-sama berkembang baik kita ngobrol musuh kita tapi kemudian bahkan ketika kita bermusuhan jangan sampai itu dibawa ke ranah personal karena apa? ini akan nyebrang teman-teman yang jadi musuh itu biasa aja jadi jangan pernah ini dibawa ke ranah personal yang penting itu tadi datanya jelas sudut pandangnya jelas kemudian kenapa? karena begitu kita punya teman yang banyak kita punya musuh yang banyak sepaling partner yang banyak apa yang menjadi tugas yang kira-kira itu kelihatannya berat jadi nggak berat terus ketika kita sudah mulai berproses dan kita sudah mulai nemu titik kurasi kita harus mulai berani buka border ini ini harus gerakan gerakan itu harus dijalankan cross border nggak bisa kita bicara pertama kita bicara wilayah misalnya Indonesia Jawa Barat Jakarta terus Jawa Timur itu nggak bisa harus nasional begitu kita selesai nasional kita harus regional kita bicara Asia tidak bicara Indonesia lagi kenapa? karena ya kita butuh kita butuh mengumpulkan orang-orang orang-orang yang paling gila mungkin katakanlah di region masing-masing untuk kemudian berkumpul membuat sesuatu yang benar-benar istilahnya itu memiliki power yang besar nah dan yang paling penting yang terakhir itu regenerasi kenapa? karena ini adalah maraton ini bukan sprint bukan berarti kalau di generasi kita itu hebat terus hebat tidak menurut saya yang paling hebat itu adalah yang bisa meng-create generasi yang lebih baik setelahnya itu baru hebat menurut saya itu dan itulah kemudian dari situ saya menawarkan sedikit tawaran dari saya untuk melanjutkan ini yang sebenarnya cuma intro menjadi kelas kurasi satu berikutnya dan kelas kurasi kedua berikutnya yang pertama akan fokus ke arah pergerakan yang kedua akan fokus ke arah pergerakan baik dari saya sekian dulu terima kasih saya kembalikan lagi ke lecari oke presiden dari Eka terima kasih untuk rekan-rekan apa ada pertanyaan so far bisa kasih di kolom chat poin pertama learning from the masters katanya itu mulainya gitu ya maksudnya stimulus apa sih yang bisa dilakukan ketika mulai bisa bicara bisa mulai membatasi diri gitu ya maksudnya mulai tahu bahwa ini gue harus kurasiin nih gitu ya dari dari praksis yang ada di studio sehari-hari gitu ya dan kemudian untuk mencari apa apa sih pergerakan ini gitu buat kedepannya kan sifatnya sangat personal ya ya baik ya ini ya kok menurut saya intinya begini ini memang yang perlu digarispang dulu itu kan bahwa ini kurasi itu berjalan berdampingan dengan praktek dan baca baca bukunya ya walaupun kan baca buku juga sebenarnya kalau prakteknya ekssepsional dia nggak perlu baca buku juga bisa jadi takes time untuk sampai ke sana tapi sebenarnya poin-poin poin saya yang paling penting itu adalah bahwa kita tidak harus menunggu bahkan punya studio sendiri kita bahkan tidak perlu menunggu lulus untuk kita bisa memulai sesuatu bahwa kita mulai dari hal-hal yang simple misalnya dari kompetisi mahasiswa kompetisi itu barangnya sangat-sangat penting sebenarnya tapi intinya begitu begitu kita kuliah terus kita hanya fokus di kuliah itu sudah end of the story itu akan sama persis ketika kita kemudian kerja terus kita hanya fokus di proyek dan berhenti itu end of the story kita tidak ngomong benar atau salah ya karena pada akhirnya ya lulus pasti kerasa juga kan bagaimana saya nggak bisa bayangin bagaimana 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 membagi energinya antara R.A.W. dengan Oma Library tapi itu sesuatu yang memang perlu untuk dilakukan pada akhirnya kan seperti itu nah sebenarnya justru dengan proses-proses itu tadi kita akan kebentur-bentur bermemang itu itu seperti seperti proses apa ya seperti proses cari pacar cari pacar itu kadang-kadang kan pada akhirnya ya ada trailer-nya juga ada oh ini cocok besok kita nggak cocok lanjut lagi dan lain-lain jadi sampai pada waktunya kita nemu yang cocok tapi apakah kemudian seketika sudah nemu yang cocok itu akan abadi nggak nggak mesti juga jadi orang-orang itu berubah dan saya rasa itu itu oke saja tapi memang poin-poin lainnya yang pengen saya sampaikan karena ini ini maraton sebenarnya salah satu yang yang di di saya pengen kenapa sih kok saya itu presentasinya lompat-lompat dari satu waktunya lainnya sebenarnya bahwa contohnya misalnya kita nih kita kita di spirit itu kita sangat-sangat respect dan kita belajar banyak dari generasi AMI yang itu menjadi kata-kata kakak kita kul-kul kita ketika kita meneruskan apa yang telah dilakukan oleh generasi AMI bukan berarti kita harus meng-copy paste apa yang mereka lakukan kita meng-create apa yang itu punya kita sendiri juga tidak hanya kita bicara kurasinya atau arahan arahan desainnya visi desainnya tapi juga metodnya kita modifikasi sendiri nah itu juga harapannya juga nanti yang berikutnya juga seperti itu tidak perlu juga mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan bikinlah sendiri apapun itu sesuai dengan sesuai dengan kondisi masing-masing tapi pada akhirnya itu memang kalau menurut saya sih itu butuh waktu sampai ketika kita saya akan ngomong mungkin antara 100 sampai 150 desain pertama ya baru kita mulai kelihatan tuh kayaknya kita di sini kayaknya saya ini ada di posisi ini nih gitu kalau menurut Rilis sendiri gimana kayaknya putus segitulah sekitar 100 150 baru kita mulai tahu ini kita pengennya di sini nah cuma kan sebenarnya key pointnya adalah untuk nunggu proyek sampai 150 itu pelamaan gitu karena kita bicara itu tadi 150 desain proyek itu akan kita perlu nah sementara kita tidak ada proyek yang bisa dibawa ke sana langkahnya bagaimana ya salah satu caranya lewat kompetisi itu tadi untuk mempercepat prosesnya mungkin tapi saya rasa memang harus learning by doing learning by reading juga mulai dari hal-hal simpel ya yang disukai atau mendesain atau bertemu dengan klien dengan tukang apapun itu ya itu bisa jadi pendalaman sendiri-sendiri ya kadang-kadang kalau nggak suka baca buku tapi fokusnya di misalnya itu tadi bisa detail dengan ngobrol sama bertukang itu juga oke banget gitu caranya bisa macem-macem oke saya lanjutkan ya kak ini ada pertanyaan dari Iwan Godot Cusminto Cusmintio beliau ingin tahu contoh benang merah dalam kurasi itu seperti apa lalu apa sih kriteria tentang kurasi yang baik gitu nah ini ini bagus ya sorry saya kadang-kadang memang gitu agak lupa 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 daratan jadi ngobrolnya sampai mana-mana tapi yang paling penting malah nggak dibicarakan ini pertanyaan ini menurut saya sangat penting terima kasih sudah ditanyakan kalau menurut saya gini ya pertama gini ini adalah pendapatan saya subyektif karena sebenarnya literary menurut saya kurasi itu tidak bisa dibahas dengan definisi kurasi adalah bla 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 itu agak susah tapi saya akan paling-paling enak saya kasih contohnya nih menurut saya catatan kurasi yang bener-bener sakti sakti itu kayak apa nah contohnya sih menurut saya ya itu tadi ini bisa di download secara online ada dokumennya MoMA buka aja MoMA International Style atau sebenarnya actually judulnya kan Architecture Modern International Exhibition di download aja disitu ada katalognya itu contohnya bagaimana ketika ketika kita bicara kurasi benang merah itu akan muncul tidak hanya secara intelektual tapi juga wujudnya itu juga kelihatan sebenarnya dan dan menurut saya ketika kita bicara spesifik kurasi karya karena kita kita bicara ada beberapa level kurasi kurasi karya terus karya pergerakan perhadapan pemikiran ini kan beda-beda levelnya jenjangnya ya tapi ketika kita mulai dari yang awal dulu ketika kita bicara kurasi karya ya dia harus kelihatan secara visible dia harus kelihatan dan otomatis kita bicara build project agak susah ketika kita bicara kurasi tapi proyeknya itu tidak terbangun misalnya kayak gitu ya itu susah juga untuk kemudian dibicarakan karena kita butuh butuh meng-assess kemudian kan ada assessment gitu kan bahwa gini gitu nah contoh lainnya ya kalau kita mau ambil contoh yang paling paling sederhana paling simpel yang semua orang mungkin juga belajar belajar di kampus ya apa seven point-nya di korbusin itu sudah salah satu cara kurasi yang paling teknis gitu kan ya seven point itu gitu apakah korbu itu terus kemudian menggunakan itu sampai akhir ya enggak juga gitu pada akhir tapi ketika kita bicara pisau pedah paling tidak itu bisa jadi satu contoh yang menarik sebenarnya itu sih menurut saya sementara sementara itu dulu oke sudah cukup jelas tadi apa saya lanjutkan pertanyaan kedua ya kurasi menjadi sebuah proses belajar yang panjang untuk membuat suatu pemikiran dan pandangan tetapi harus menentukan jejak awal atau hal spesifik ada komentar enggak sih? bagaimana menentukan jejak awalnya itu detik awalnya itu apa sih? betul-betul lihat dari semangat zaman atau melihat dari melihat dari melihat dari apa namanya kontemplasi pribadi atau bagaimana? kalau kalau ini case per case ya karena kalau gini kalau saya pribadi saya mulainya jelas dari kontemplasi pribadi tapi dasarnya memang dari baca buku karena kesempatan saya ngobrol di proyek real itu enggak banyak tapi memang mulainya dari baca buku jadi sekali lagi orang bisa beda-beda tapi kalau buat saya yang penting itu begini apapun itu apapun itu ketika kita bicara kurasi itu harus dua arah maksudnya dua arah itu begini kita membaca kita juga menulis enggak bisa kita hanya membaca jadi contoh yang lain yang bisa kita ambil ini karena kita bicara starting point ya saya enggak akan kemana-mana ini fokusnya kita kan starting point contoh lain yang bisa kita ambil saya enggak tahu dokumennya di internet ada atau enggak tapi yang jelas dokumen metabolis 1960 itu ada di bukunya Pulhaj maksud saya itu begini mulainya itu bisa dari sesimpel itu sebenarnya walaupun ya Project 8 eh Metabolis itu mulainya sudah enggak simple ya tapi intinya itu kita lihat teknisnya dulu lah karena ketika mereka memulai itu kan umurnya usianya sudah saya lupa 36 atau 37 kalau di rata-rata di dokumen Metabolis tapi at least dia mulainya dari hal yang yang sifatnya itu technically sangat-sangat simple enggak perlu pender kemana-mana tapi mulainya itu kan tapi yang jadi menarik berikutnya sebenarnya bukan mulainya karena mulainya itu kan tergantung kita berani lompat atau enggak journey of a thousand miles kita mulai dengan langkah-langkah kalau kita tidak pernah melakukan langkah pertama kita tidak akan pergi ke mana-mana intinya seperti itu ya tapi yang penting berikutnya adalah ketika kita sudah memulai langkah itu dan kita berjalan kita berusaha konsisten tapi jangan terus pakai kacamata kuda ikuti hati aja kalau kayaknya ini enggak enak saya ingin geser pikir geser aja enggak masalah maksudnya kita lihat kok banyak master-master itu yang melakukan itu Frank Whitewright melakukan itu sekali dalam hidupnya terus record book waktu kali atau sudah berubah gitu kan sah-sah aja sebenarnya tapi ideanya sebenarnya ketika kita bicara kurasi pribadi ini kan tadi kan kita konteks separasinya pribadi ketika kita mencari itu menurut saya otomatis nanti itu enggak akan ada jawabannya memang maksudnya kan kita juga sampai sekarang enggak nemu jawaban apa-apa kita cari kita hidupnya kan memang mencari jawabannya agak abstrak tapi intinya sebenarnya jangan lupa untuk menikmati perjalanannya dimana long the way itu kita akan ketemu orang-orang itu itu tadi apa jiwa-jiwa yang tersesat itu akan berkumpul menjadi satu kan ketemu orang ini ketemu orang itu terus nanti berpisah ya berpisah dulu apa-apa tapi dinikmati itu karena menurut saya saya sih orang yang percaya bahwa belajar itu tidak bisa dilakukan sendiri atau at least belajar itu bisa jauh lebih cepat kalau kita punya banyak teman dan banyak musuh musuh ini dalam arti yang baik ya maksudnya rival lah tapi itu tadi caranya kita memulai bukan mulainya tapi menjaga untuk kita jalan terus hmm oke sah kita lanjutin ya sah apa namanya mas kalau dari Bu Enda Tris Trisnawati gitu ya mas kalau sudah mengetahui objek yang akan dikurasi tahapan mengkurasinya gimana? mulai dari apa? ini pertanyaan yang bagus sekali saya melupakan banyak hal detail-detail yang yang justru akhirnya muncul di pertanyaan ini menurut saya itu justru terbalik saya kasih logiknya ketika kita bicara kuras itulah kenapa paling enak itu kita pakai komparatif study itu tadi yang di depan sendiri tadi mana sih yang ada duluan konsep atau bangunan arsitekturnya ya dua-duanya sah-sah aja gitu kan tapi ketika kita bicara dua-duanya sah-sah aja kenapa kita bikin konsep kalau bangunannya udah jadi karena kan kita bikin konsep itu supaya kita bisa tahu untuk kebutuhan proyek berikutnya bukan untuk proyek yang ini ini sama ini yang selalu menjadi apa istilahnya itu bahasa jawanya itu jendolan di kepala eh di kepala karena gini pun sebaliknya seharusnya catatan kurasi itu ada dulu jadi metode kita melakukan kurasi apa yang akan dilakukan step by stepnya bahwa dia harus seperti ini dia harus seperti ini itu tuh harusnya ada dulu baru kita cari obyeknya jangan dibalik karena apa? pada akhirnya nanti catatan kurasinya dia yang berpaksa mengikuti obyeknya nah ini yang kemudian saya bilang di catatan pembuka saya yang untuk untuk publikasi itu bahwa ketika kita bicara tentang eksebisi ya gini misalnya saya kasih contoh kita bikin eksebisi kita harus bayar dulu misalnya gitu ya gimana lah eksebisinya eksebisinya gak penting juga loh pastinya dimana tapi kita harus bayar dulu maka yang nomor satu nomor satu akan terjadi adalah orang yang bisa eksebisi hanya orang yang mampu dan mau untuk membayar terus yang kedua ketika orang yang mampu dan mau membayar itu sudah terkumpulkan orangnya baru kurator membuat kurasi atas karya-karya yang terkumpul itu kan jadi kan karyanya ada dulu baru dikurasikan nah ini kalau kita komparatif tadi kan sama persis sama itu tadi bangunannya ada dulu baru kita bikin cerita konsepnya ya itu tadi apakah salah enggak juga gitu tapi terus pertanyaannya ngapain juga gitu pada akhirnya jadi seperti itu ini barang-barangnya sebenarnya sangat-sangat esensial menurut saya pribadi karena pada akhirnya ketika kita ambil contoh-contoh itu tadi misalnya Viennes Binali ya siapapun yang menjadi kurator Viennes Binali itu punya hak mutlak untuk menentukan apa yang akan dikurasikan karya apa saja yang akan dikurasikan dia berhak untuk memilih kan begitu atau contoh yang lainnya yang MoMA itu tadi MoMA itu catatan kurasinya reng-rengnya ada dulu baru dia pilih proyeknya jadi seperti itu jangan dibalik menurut saya ya jadi memang catatan kuratorial di dulu kan ya sah meskipun mungkin juga masih bisa berubah kan catatan kuratorial betul long the way kan betul teknisnya itu mungkin tidak ada teknisnya itu maksudnya gini maksudnya papernya itu belum ada tapi kan pasti rank apa yang akan jadi itulah kenapa kemudian kalau kita bicara arsitek dia punya konsep most likely ketika dia benar-benar mencari konsepnya itu akan ada benar merahnya dari proyek satu ke proyek catatan kurasi itu juga seperti itu nah kalau kita bicara kurator handal ada sih pengecualian contohnya Philip Johnson Philip Johnson itu bisa dia mengkura ikut mengkurasi international style tapi dia juga ikut mengkurasi rekonstruksi dekodex kuntitrisi architecture jadi dua-duanya bisa tapi itu bisa dilihat benar merahnya di karyanya karena karyanya itu separuh international style separuh yang lagi sudah masuk usmo kelihatan dulu kelihatan kalau misalnya hardcore kalau hardcore misalnya misalnya kalau hardcore kan si apa ekonstruksi itu kan Philip Johnson sama Mark Wigley ya Mark Wigley itu ya gitu nggak kemana-mana udah fokus di situ iya hal ini kita bicara soal clarity dan credibility sebenarnya sejauh mana kaitan ke konsep sampai ke teknis kurasi ya kan ada sebuah kelihatan ya maksudnya kelihatan clarity-nya gitu ya dan ada data-data yang dikasih kan men-support dari objek clarity ini sama seperti mendesain atau merancang maksudnya ini diantara dua buah dunia seperti itu jembatan tadi Eka bilang gitu ya tetapi saya tertarik tadi yang ngebahas dari beberapa hal yang dikasih di kriteria Eka saya baca ada empat dua hal penting gitu ya saya coba yang pertama adalah tadi Eka bilang bahwa construction and visibility jadi penting ya pada waktu bicara soal objek arsitektur bener ya saya construction and visibility jadi yang terbangun gitu ya meskipun ini kita kaitkan dengan karya arsitektur ya yang kedua yang saya baca ada variasi gitu ya jadi seakan-akan objeknya itu punya variasi yang men-support credibility dari catatan kuratorial yang ketiga bahwa ada kesatuan ya kesatuan dari beberapa objek yang dikurasi gitu ya yang keempat ya pasti ada keterhubungan jadi nggak dicocok-cocokkan begitu saja jadi ada semacam tanda-tanda yang cukup fundamental dari elemen-elemen arsitektural yang muncul di dalam karya perencanaan gitu ya sah saya pikir gitu ya jadi supaya bisa lebih jelas gitu ya titik-titiknya yang bisa dibuat sebagai kriteria objek sebuah kurasi kalau boleh saya nambah sedikit dari situ silahkan saya nambah sedikit ya sebenarnya ada contohnya jadi kalau kita bicara contoh kan kita bicara contoh yang menurut saya baik dan kurang baik bukan buruk ya sebaik itu international style itu dikurasi dengan menurut saya sangat-sangat detail sampai sekarang international style itu ada sementara deconstructivist architecture itu menurut saya dikurasi dengan cara yang sangat-sangat mentah tapi intelektualnya dia memang luar biasa ya karena itu kan di era itu di era Derrida dan teman-temannya Derrida, Peter Heinzman melahirkan Park de la Villa itu dan lain-lain tapi karena pada akhirnya dekonstruksif architecture yang dimunculkan di MoMA sekelasnya MoMA itu akhirnya separuh tidak terbang terus yang kedua gerakannya juga berhenti secara prematur tiba-tiba berhenti kan ini aku tertarik buat ke Gali itu ya apakah ini terkait dengan universalitas? bisa jadi bisa jadi termasuk dengan architecture without architect ya? itu dia architecture without architects itu beda lagi pertanyaan saya lebih lanjut sebenarnya apakah ini terkait dengan universalitas dalam sebuah catatan kurasi yang baik menurut Eka? jadi kan ngegawangin kan begitu ya jadi kan sebenarnya gini yang ini kalau kita bicara teknik sekarang ya kita bicara teknik kurasi pada akhirnya memang salah satu cara paling amannya itu adalah selalu selalu mengarahkan semua hal itu ke open ending intinya sebenarnya itu aja gitu begitu dia open ending dia akan selalu terbuka ruang tidak hanya untuk dikritik oleh orang lain itu yang nomor satu tapi yang paling penting nomor dua untuk direvisi oleh yang mengkurasi sendiri di kemudian lagi mungkin saya bisa simpulkan terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru ya seperti itu ya untuk bisa diinterpretasikan ulang ya sah betul dan itu sah-sah aja oke kita lanjut lagi ya jadi kita sebenarnya sudah bisa mencium lah ya catatan kurasi yang baik seperti apa ya ada open endednya gitu ya ini ada komentar dari ini macahyo beware real strength lies in the differences not in the similarities bagaimana menurut mas Eka? silahkan sepakat saya sepakat bahwa differences itu selalu ada pada akhirnya akan selalu ada diferensiasi antar catatan kuratorial atau diferensiasi antara objek yang menyentuhnya catatan kuratorial? enggak, kalau menurut saya yang dimaksud itu begitu kita bicara tentang benang merah ini cuman sekarang gini kita perlu lihatnya gini ada dua dua sisi yang perlu kita lihat sisi yang pertama ketika kita berhenti di dimensi waktu sekarang misalnya terus kita lihat putar 360 derajat disitu ada arsitektur yang seperti ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya gitu kadang kita terjebak di kondisi now-nya wah saya ini pengen kemana ya gitu pengen ke arah mana ya kadang-kadang kita lupa bahwa timenya itu jalan terus faktornya itu begini begitu kita itu tidak punya landasan yang kuat untuk menentukan bahwa saya pengen seperti ini sekali lagi bukan yang bener ini itu bukan saya pengen seperti ini itu kan sesuatu yang sangat personal ya saya pengennya itu itu serah saya juga itu saya mau gini itu kan serah saya begitu kita mau jalan ke depan kan catatan kurasi itu sering miss itu adalah ketika kita bicara motif tentang future-nya seperti apa sih yang kita pengen tapi kan kurasi itu tidak berhenti sekarang jadi contohnya paling gampang gini barang yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengkurasi itu tidak event-based jadi kalau dia contoh event-based itu apa sah? boleh lah boleh contoh event-based oh banyak lah contohnya kan banyak pameran pameran di Indonesia di warna negeri itu banyak yang dia sifatnya event event sekarang selesai ya sudah besok selesai maksudnya gini gimana ya ini agak kompleks ya karena ini berhubungan dengan kuratornya juga jadi misalnya ya maka agak susah ini tergantung levelnya ya misalnya gini misalnya Mark Gwigli itu mengkurasi MoMA tahun 1988 begitu dia sudah nggak di situ acaranya sesuatu tahun selesai berapa bulan selesai ketika dia mengkurasi acara yang lain ya most likely dia nggak akan beda jauh tapi kan dia tetap ada di jalur itu gitu ya tetap ada di jalur itu ini kan saya akan koneksi dengan pertanyaannya Mas Cahyo apakah terus kemudian benang merah itu membatasi ya justru ketika kita membatasi itu kita jadi bisa pay attention to details apa sih yang sebenarnya belum di belum di explore jadi ketika kita mengeksplore itu bukan dengan kita melihat 360 derajat keluar tapi ketika kita sudah oke kita jalurnya pengen disini kita explorenya ke dalam jadi kan apa istilahnya ya diditilin lagi diditilin lagi itu aja nggak susah mungkin contoh ya misalnya contoh itu paling enak pakai contoh ya misalnya kita bertiga nih saya Real Rich dan Nani Rahman pergi ke Perancis kita lihat area nya most likely orang akan mengira kita itu lihat wah ini bentuknya bagus konsepnya bagus ternyata enggak yang kita obrolin apa sih kita obrolin chat kita obrolin detail jenela barang-barang itu karena ketika kita sebelum kita berangkat kita sudah teprak kondisinya kalau kita sudah belajar gitu jadi hal-hal yang obis tidak perlu kita bicarakan lagi yang kita lihat sudah detail-detailnya nah menurut saya at the end of the day manifestasi itu nanti seperti ini sama dengan ketika pada akhirnya kita tidak kita tidak menegasikan yang mana-mana gitu contohnya nih contoh 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 yang lainnya di buku Ornamenis Rhyme saya tulis untuk Oma Library juga Ornamenis Rhyme itu menceritakan bagaimana sebenarnya nah international style atau asetektor modern sebenarnya bukan international style asetektor modern yang kesannya itu secara tampilan simple ternyata dibalik itu pemikirannya enggak simple ternyata ada banyak sekali pergulatan dibalik nah ini penting untuk saya pribadi masuk karena itu meskipun saya itu tidak berada di habitatnya asetektor modern nah ketika saya itu katakanlah saya ada di habitatnya Fernakular dan Nusantara dan lain-lainnya dan saya hanya mau baca buku Fernakular Nusantara dan lain-lainnya disitulah premis yang dikatakan Mas Cahaya itu benar-benar terjadi hati-hati bahwa ketika kita hanya pakai kacamata muda itu bahaya bukan berarti terus kita hanya belajar disitu saja enggak kita belajar semuanya nah ketika kita mengetahui oh ternyata itu internasional ternyata asetektor modern itu jago juga ya gitu terus ada cerita bauhaus yang kayak gitu-gitu-gitu itu oke banget metode sekolahnya oke banget itu terus kita lanjutkan kita enggak berhenti disitu terus bukan berarti terus kita lompat dari Fernakular lompat itu enggak jadi Fernakular itu enggak itu jadinya aku terlompat tapi yang kita lakukan adalah kita ambil apa yang ada di wawhaus itu terus kita bayangkan terakhir itu kan membahas itu oke itu metode-nya bagus kalau kita bawa pulang ke Indonesia dengan kondisi kita sekarang seperti apa ya kira-kira nah itu akan membuat jadi kaya oke kita jalurnya disini tapi kita juga belajar metode-metode yang lain menurut saya sih seperti itu itu memang benar katanya mas saya itu enggak bisa kita bahwa intinya sebenarnya semakin banyak variasi itu membuat kita semakin apa semakin kaya gitu tapi kan variasi itu adalah variasi metode visinya tetap satu untuk saat ini ke arah sana begitu kita bicara T sama dengan 20 tahun lagi ya enggak tahu juga tapi cepat tahu kita tahu-tahu nanti berubah lagi dan sah-sah aja contohnya tadi itu tadi Ami juga berubah dari yang macam-macam bisa tahu-tahu pindahnya kesana kesini gitu jelas dan itu sah-sah dan itu haknya mereka masing-masing mungkin kira-kira gitu ya kita lanjutin neka apakah sama seperti tahapan penelitian kurasi itu perlu pertanyaan yang dijawab gitu kan wah kalau itu kalau menurut saya gini ya karena saya learning by doing sih kayaknya enggak terlalu maksudnya itu bareng yang sifatnya itu kalau kita proses belajar kurasinya itu tidak terlalu metodik sebenarnya tapi kalau kita saya kan enggak tahu nih pertanyaannya ini kan proses bagaimana belajar kurasinya atau ketika melakukan kurasi karena ketika kita melakukan apakah duluan mana penelitian atau kurasi dulu kurasi penelitian maksudnya apakah ini sama comparable atau enggak dengan definisinya gitu oh iya sebenarnya gini ya ya itu bisa dikatakan comparable selama kan ketika kita bicara misalnya kita penelitian metode penelitian metode penelitian itu itu kan juga ada yang biasanya itu bukan di alurnya tapi di feedbacknya kan nah kalau menurut saya apapun yang paling penting kita selalu menisahkan kesempatan untuk menelitian karena karena saya sih enggak percaya enggak 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 percaya semua bahkan ya ketika kita mau mengkurasi kita merancang proyek yang cuma satu proyek selalu ada loopingnya kita mengkonsider balik lagi kadang-kadang kembali ke gambar pertama itu itu ya it's interesting lah you know lah saya rasa kurasi juga seperti itu jadi metode tapi juga jangan terlalu membatasi diri itu oke jadi enggak terbatas pada metode itu sendiri ya jadi ada yang sifatnya apa melawan mungkin metodenya sendiri ya dengan mulai pakai data dari manapun gitu ya terkait dengan merubah framework sendiri ya yang sudah dirancang di awal mungkin setahunnya begitu kali tapi ada kaitannya dengan penelitian kan sah maksudnya juga mungkin bisa dijadikan sebagai cara untuk meneliti juga kan betul dengan memilah-milah gitu ya mana yang relevan gitu oke ada pertanyaan dari Kati ya Pak Eka maaf saya kurang mengikuti apa hubungan antara karya OMA dengan publikasi yang OMA lakukan? halo halo sorry tadi putus bisa diulang ada pertanyaannya apa hubungan antara karya OMA OME dengan publikasi yang OME lakukan hubungan karya dan publikasi oke OMA itu itu ya sangat-sangat berhubungan gitu maksudnya maksudnya gini ya ini agak ini ada kelas sendiri nih kalau kita mau bahas ini tapi intinya sebenarnya gini ya OMA itu metodnya sudah jelas gitu tapi dia selalu bicara spesim taks intinya kan OME itu tidak form based architecture beda misalnya gini saya kasih contoh aja lah biar-biar gampang kan contoh sahadit itu form based architecture dimanapun dia bangun ya bentuknya kira-kira seperti itu dan itu sah OME itu kita kan taunya kan bentuknya chaos padahal sebenarnya kayak nggak ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya padahal sebenarnya menurut saya OME itu salah satu konsultan yang sangat-sangat egaliter kenapa karena beda direktur di beda lokasi dia berhak untuk menentukan hak prerogatif di setelahnya kan misalnya Miami yang paling ngaco sekarang lah yang kantor Amerika lah itu itu lain-lainnya tapi poinnya mereka selalu punya hal yang sama ketika kita membedah itu secara programatik sintaks programatik terutama jadi bukan hanya programnya tapi sintaksnya itu mereka selalu sama di mana-mana selugungnya bisa beda-beda strukturnya itu bisa beda-beda nah konteksnya sekarang pertanyaannya sama bukunya apa misalnya contoh paling gampang itu gini kalau menurut saya sampai sekarang proyek OMA yang paling nggak OMA itu apa ya yang di Bali itu itu paling nggak OMA kalau kita lihat selugungnya karena apa? karena dia belajar proses risetnya itu sedemikian kuatnya sehingga dia bisa belajar dia masuk ke mana-mana tapi begitu itu anda buka adenahnya terus anda pelajari sintaksnya programnya pakai masuknya itu nggak dari lantai satu tapi dari lantai atas dulu ke bawah itu kan modenya spine itu dari bawah naik dulu ke atas dari atas terdistribusi baru turun lagi ke bawah itu OMA banget yang kelihatan gimana ini levelnya beda lagi untuk kita bisa lihat kita harus ngoprek denahnya dulu tapi intinya sebenarnya untuk mencapai pertanyaan itu tadi apa yang dihasilkan OMA dan apa yang dihasilkan oleh AKM itu sangat-sangat berhubungan dan sebenarnya kalau kita teliti buku-buku yang mereka keluarkan itu selalu berhubungan dengan proyek proyek yang akan datang atau proyek yang baru saja selesai contohnya saya kasih contoh aja biar cepat ya proyek terbesar mereka yang pernah mereka lakukan itu apa? CCTV-TVC buku yang mereka keluarkan di antara proses tender CCTV-TVC itu apa? buku yang di Harvard 2BG itu yang isinya adalah tentang saya lupa judulnya tapi yang isinya tentang belanja itu jadi buku merah sama buku hitam dua-duanya bahas tentang apa? bahas tentang culture consumerism apanya namanya case study-nya mana? case study-nya di Cina itu buku yang mereka siapkan untuk maju ke beberapa proyek di Cina sangat berhubungan oke saya pikir OMA mungkin lebih clearnya mungkin berusaha untuk membuat konteks untuk perancangan mereka sendiri ya untuk di masa depan dan menggariskan konteks di masa lalu dan merubah merancut mengkondisikan perakondisi global dengan kekuatan media ya ya gitu ya mungkin konteks itu jadi penting ya dia bisa merancang konteks masa depan gitu ya ya dan ini justru kan poinnya di sini kadang-kadang ketika kita belajar sejarah misalnya kita kita dulu kuliah S1 sejarah lah masih kuliah awal-awal kita ngapain sih kita belajar kayak gini padahal sebenarnya ketika kita belajar sejarah kita bisa bikin proyeksi ke depan yes pisau budaya jadi luar biasa luar biasa tajam kan ke depan masa lalu masa depan interpretasi gitu ya subjektif objektif dan sebagainya datanya bisa dimainkan clear nah makanya terus ikuti do sama don't ya iya oke kita lanjutkan ya sah karena ini pertanyaannya banyak gitu ya tadi ada komentar dari Belinda menarik banget poinnya competition bisa mempercepat skill kurasi bener juga ya sah sebagai sebuah ajang simulasi yang memperkaya jam terbang ya intinya kita di ECR sudah menggarisbawain ada juga dari Altres Roche Asri jadi kurating ini semacam cara untuk membelah diri ya kapan kita tampil sebagai A kapan kita tampil sebagai B atau apa kita tampil sebagai C atau sebagai ajang reposisi ya sah mungkin maksudnya maksudnya begitu atau ada klarifikasi sah mungkin kalau saya mungkin kalau misalnya saya mau kasih semacam dulu ya posisinya di dalam sejarah teori dan kritik atau philosophical method yang dikasih ke kemarin frameworknya undi dimana sih kurasi ini nah kalau menurut saya kurasi itu justru dia jembatan sebenarnya jadi kurasi itu dia tidak berdiri sendiri dia menjembatani itu tadi menjembatani sejarah menjembatani kritik dan menjembatani menjembatani sejarah kritik dan sorry satunya apa ya metode metode sebenarnya itu nah cuma kan ini beda ketika kita maksudnya gini jangan sampai kita rancu antara kurasi dan konsep ini kan dua hal yang berbeda ini kita tidak sedang bicara tentang konsep arsitektur bedanya gini ketika kita bicara kurasi itu adalah ketika kita berhenti sejenak dan kita tidak bicara tentang satu proyek spesifik kita milik kita sendiri kita berhenti sejenak ya yang gue bilang ke posisi itu tapi intinya adalah selalu penting untuk kita di tengah-tengah kegilaan time schedule dan lain-lain itu untuk selalu berhenti berhenti kita lihat dulu oke kesana mungkin konteksnya seperti itu selalu menaruh poin GPS yang baru untuk merangkum dan membedah ulang ya sebenarnya betul oke kira-kira kita dapat lah ya nanti kita gali lagi ya lebih lanjut saya pertanyaan lanjutkan ya untuk dari Reski selamat malam Mas Osa terima kasih atas presentasi yang seru boleh share bagaimana pengalaman Mas Osa dalam melakukan kurasi atau menulis buku atau melakukan pameran memiliki dampak di dalam cara Osa melakukan praktek arsitekturnya nah ini positif negatif ini dampaknya ini pertanyaannya agak susah kalau kita tanya itu intinya gini ada beberapa aktivitas itu yang kemudian menjadi penting untuk kita pisah-pisah apanya namanya sifatnya apa sih yang kita lakukan sebagai arsitekt satu jelas kita merancang urusannya sama proyek dua kita belajar urusannya sama riset nah tiga kita kurasi itu kan melakukan reposisi reposisi terhadap apa yang menjembatan nah cuma seharusnya cara yang paling benar adalah ketika kita melakukan itu tidak sebagai subjek yang terkurasi juga ini yang dulu dulu saya bicarakan sama teman-teman waktu di Hongkong di Hongkong itu saya sebagai kurator harusnya itu tidak ikut di dalam situ saya dari luar melihat teman-teman sekalian cuma kan waktu itu ada masalah teknis jadi kan seminggu sebelum hari ya ada yang mengundurkan diri acaranya sudah gak bisa diganti programnya saya harus mahasiswa tapi konteksnya sebenarnya ketika kita melakukan kurasi itu sifatnya barang yang kita lakukan itu most likely tidak untuk kita sendiri ya kan maksudnya gini jadi saya merasakan bahwa kurasi itu baru penting ketika kita sudah jalan bareng-bareng banyak teman ini itu baru baru kerasa gitu nah jadi itu tadi ini dua hal yang sangat berbeda ketika kita bicara kurasi yang mana dulu nih kurasi dalam kaidah pergerakan jadi kita bicara internasional style lah apalah apa itu kurasi dalam kaidah pergerakan itu sebaiknya netral tidak ada di dalam situ atau kita bicara kurasi yang sifatnya arahan terhadap praktek kita sendiri satu studio atau bahkan satu pribadi ini dua hal yang berbeda nah konteks dari dari obrolan 7DD yang hari ini itu konteksnya lebih ke arah yang pertama tadi yang kita bicara pergerakan nah sebelum kita sampai ke pergerakan tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri itulah 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 dimana kompetisi itu mulai apa jadi penting untuk jam terbang blablabla tapi kalau kita bicara sambungan langsungnya apakah ada sambungan langsungnya ada ada banget jadi misalnya ini saya cepat cepat aja ya kompetisi sampai sekarang ini saya ikut 75 kompetisi 75 kompetisi hampir separuh itu di luar bukan di Indonesia sekian persen mungkin antara 15 sampai 20 persen itu kompetisi yang based on tender jadi bukan siapa aja bisa ikut enggak gitu jadi dia harus tender dulu dan ketika based on tender berarti dia akan dibangun seperti itu nah padahal ketika kita ikut kompetisi yang seperti itu itu kan kita nggak akan menang saya tidak akan menang susah untuk menang kok musuhnya Sung Fujimoto lah sahabat ya tapi karena kita ikut itu tidak dalam rangka untuk menang untuk saat ini tapi dalam rangka mengasah itu tadi tapi untuk sampai ke sana kita harus mulai dari hari yang sangat simpel saya mulai kompetisi itu dari ketika masih kuliah yang dirancang adalah hot the base kayak gitu-gitu padanya simpel-simpel gitu nah tapi yang kita lakukan itu apa sih selain kita menabung menabung jam terbang yang paling penting itu kita menabung reputasi di komunitas itu komunitas kompetisi itu sebenarnya nggak nggak lebar nggak besar-besar amat sampai pada waktu ketika ikut terus lama-lama itu tahu-tahu saya dapat undangan mulai dapat undangan ketika kita sudah punya bahan di diri sendiri di proyek kita sendiri yang sudah banyak disitulah baru mulai muncul benang merah kurasinya kalau banyak belum banyak itu susah pasti susah nah dari situ sudah ada test case-nya ya sah? nah test case-nya itu sudah banyak karena kalau kita menunggu melakukan melakukan proyek susah kalau kita menunggu dari proyek itu lambat banget nah tapi ada kelemahannya lebih ke depan lah ya ada kelemahannya itu ada negatifnya jelas itu negatifnya ngabis-ngabisin duit itu itu peak spending gitu yes sebenarnya yang dilakukan kamu kan mirip dengan dilakukan oleh OMA tadi memproyeksikan sebuah visi untuk masa depan yang melakukan mobilisasi kan movement nih kalau bilang gitu sebenarnya kan ini sebenarnya redefinisi soal kurasinya ya yang menurut aku yang yang penting ya bahwa ini sebenarnya bisa punya influence untuk praktek ke depan ya sah ya which is itu bener-bener penting ya untuk berpikir ulang mengenai secara teori kritik dan meramunya di dalam sebuah apa namanya visi besar gitu ya sah ya nah oke kita lanjut ya sah lanjut oke nah dari Juliana Susi mohon dibenarkan jika saya salah kurasi ini adalah metode kita gitu ya kita itu ya mungkin peserta mungkin ya bisa secara personal atau bersama ya kalau kuratornya bersama-sama gitu ya untuk membantu kita lebih fokus pada teori arsitektur tertentu ya bener ya sah ya supaya kita bisa menajamkan cara memandang kita gitu ya sebagai media mencari jati diri bener juga ya sah sebagai refleksi diri kontemplasi tadi jika kita sudah memiliki topik tertentu kurasinya kita akan lebih fokus mengurasi hal tersebut yaitu evolutif ya sah makinlah makin maju cuma ada mungkin yang tidak terkait dengan kontemplasi diri mungkin bisa mulai dari sebuah objek yang di luar diri juga bisa kan sah bisa nah ya jadi gak melulu harus dengan dekat dengan kita kan objeknya ya ya itu di kasus lah anggaplah itu oke lanjut ya oke dari gilang kusuma wardana terimakasih Pak Ekat presentasi saya mau tanya mengenai beberapa hal mengenai kurasi kurasi bagi saya yang biasa saya ambil dari presentasi adalah proses untuk mengolah pemikiran yang akhirnya dibukukan dalam manifesto tertentu entah itu buku pameran diskors workshop dan berbagai macam pertanyaan saya apakah proses kuratoral itu harus dalam proses sifatnya saintifik atau lunut atau logis ya mungkin saya bisa saintifik gak saintifik ya sebenarnya ya atau berbasis penelitian ilmiah pengolahan data dan sebagainya apakah bisa sebenarnya kurasi itu berupa opini pribadi kolektif yang sifatnya adalah kemungkinan probabilitas saja yang dibahas terima kasih banyak saya tadi ada terkait sama manifesto mungkin sudah terlalu cepat untuk disebut manifesto itu saya coba menggali diri itu mungkin saya rada konsen itu kata seksi manifesto silahkan betul dan itu kan banyak banget sebenarnya kita banyak diskusi tentang itu ya kalau disclaimer-nya dulu kan itulah kenapa akhirnya buku Spirit 45 yang pertama terbit itu judulnya kan unfinished manifesto supaya tidak dianggap manifesto itu itu literally kita sebut seperti itu kan waktu itu nah cuma intinya sebenarnya begini sekali lagi kita bicara kurasi ada di level yang mana ketika kita bicara kurasi di level pergerakan misalnya metabolism metabolism itu yang dimulai di tahun 1960 yang mereka tulis itu ya sangat-sangat utopis gitu nah sekarang pertanyaannya adalah ketika dia menulis itu secara sangat-sangat utopis apakah itu salah ya enggak juga pertanyaannya ya Pak sebenarnya teknikly yang mereka lakukan itu kan ya adalah itu silahkan dibaca sendiri lah itu ada di bukunya Project Japan ya tapi kan intinya mereka kan kumpul-kumpul mereka nulis blablabla terus mereka ya memang ada Godfather-nya ya yang mengatur itu semua tapi teknikly yang mereka lakukan mereka produce itulah sesuatu yang sangat-sangat utopis dan itu kan sah-sah aja karena kita bicara kurasi yang konteksnya adalah untuk pergerakan nah tapi yang kadang-kadang kita lupa itu kita melihat konteks terjadinya kalau enggak nanti kita bahaya ini misalnya kita kita ambil string-stringnya ini jadi kayak asal gota contoh nih contoh Jepang itu bisa melakukan itu di saat itu tahun 1960 karena mereka mulai ekonomik boom 1960-1970 udah tadi peak sehingga itu bisa terjadi seperti itu itulah kenapa saya bilang tadi buku perjalanan arsitektur perjalanan AMI itu buat saya berharga sekali karena disitu oh saya jadi ingat itu catatannya Mas Yori itu bicara tentang bagaimana mereka harus tetap optimis mereka harus keluar negeri ketika apa namanya krismonnya itu menghantam sehingga ketika kita bicara itu di konteks A jadi tidak apple to apple ketika itu misalnya disandingkan misalnya dengan metabolis itu tadi karena metabolis itu dilahirkan di world design conference yang itu mendatangkan setiap banyak orang-orang hebat di jamannya gitu kan sehingga di Indonesia kita tidak pernah bikin acara yang seperti itu sehebat itu itulah kenapa kemudian kita bicara tentang apa namanya bukan sprint tapi kita bicara tentang maraton kenapa karena dari itu tadi kalau dan menurut saya generasi kita misalnya generasi saya dan teman-teman yang lain itu juga tidak akan merasakan itu kita adalah generasi yang yang istilahnya itu menjadi jembatannya aja kenapa karena kira-kira ekonomi Indonesia itu kan sampai peaknya tahun 2050 itu studinya banyak bisa dicari kita tidak akan mendapatkan kesempatan di era itu mungkin masih 30 tahun lagi itu tapi kita itu yang merileh merileh kesana jadi itu ada faktor lainnya ketika kita lihat di skala besarnya jadi penting untuk kemudian kita in a way kita visioner tapi in the other way kita juga cukup apa namanya realistis ya misalnya kita contoh ya speed 47 itu banyak yang realistis contoh yang dari India itu kurang realistis apa juga sangat-sangat realistis tapi dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata ada alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan modelnya jadi modelnya kalau kita bicara contoh kasusnya hanya itu kembali lagi kita bicara yang mana ini kurasi kurasi jangan sampai kita salah salah ngobrolnya gitu karena kita bicara kurasi nanti ujung-ujungnya jadi jadi premis umumnya tadi konsep itu tadi tadi Eka ngasih sudut pandang tentang ekonomi juga sih yang bisa memprediksi beberapa lendakan ekonomi dan sebagainya itu bisa dilakukan dalam mengikuti forum-forum ekonomi ya yang sebenarnya gak selamanya dilihat tidak relevan dengan aristek itu tapi sangat relevan justru gitu ya oke saya lanjutin ya dari Mas Budi Pradono tadi saya melihat soal irisan regenerasi aristek Jepang sejak metabolisme sampai sekarang sehingga mereka bisa mendapatkan brand-nya plus care price saya mengalami sendiri bagaimana aristek muda Jepang di Eropa yang bekerja di kantor-kantor top di Eropa seperti OME dan Herzog mereka status yang magang dan kemudian mereka membuka kantor di masa depan dengan transfer kralis yang didapatkan ya memang kayak katakan saya tadi ya jadi itu bisa diturunkan gitu ya tidak harus ditolak gitu ya dan dikembangkan ya saya betul ada kaitannya gini yang saya menarik adalah kaitan ke teknologi mendesain itu menjadi salah satu faktor yang juga fundamental di dalam pengembangan desain itu sendiri sebenarnya dan dibutuhkan sebuah transfer dan open-minded untuk bisa menyerap itu itu salah satu salah satu case yang sudah kita bisa pikirkan lebih lanjut ya teknologi mendesain ya bukan cuma desainnya gitu sih bukan desainnya aja abis itu silahkan ini saya nambahin jadi tadi setelahnya silahkan transfer of knowledge transfer of knowledge nya itu dilakukan secara sistematis saya pernah presentasi di library itu soal ada lembaga namanya bungkaco bungkaco fellowship itu memberi beasiswa untuk arsitek muda jepang bekerja di kantor hairstock atau di kantor kuma kantor-kantor di Eropa yang top itu selama 2 tahun dibiayain semuanya biaya hidup ini jadi kantor utama itu gak perlu membayar arsitek itu arsitek muda itu sehingga apa namanya mereka bisa bebas bekerja dengan serius terus abis pulang itu dia bisa membuka kantor tapi secara sistematis karena mereka digaji bener-bener proper gitu jadi mereka saya mempertanyakan ada gak lembaga yang seperti itu lembaga yang kuat banget dibayain untuk bekerja di kantor-kantor yang top semua gitu termasuk yang yang bekerja di kantornya kantor asitek itali itu Renzio Piano sehingga dia udah pulang ke Jepang dia berkolaborasi dengan Renzio Piano akhirnya untuk mendesain Kansai Airpods gitu nah itu transfernya panjang banget gitu transfer of note nya 5 tahun 10 tahun kemudian buka kantor setelah sekian tahun dan itu menurut saya bagus kita gak ada gitu mungkin gak buat Indonesia Pak Mas Budi dengan lihat lembaga-lembaga yang ada kalau menurut saya kita harus membentuk lembaga untuk saweram untuk punya kekuatan saweram kita kalau harusnya membayarin satu orang dipatok di OMA setuju Mas Budi kuratorial bersama ya iya bener kalau menurut saya harus seperti itu sehingga nanti 10 tahun kemudian kita ada remkul khas muda gitu nah itu gak selalu beragam lebih jago lagi daripada teknologi mendesainnya pun lebih luar biasa gitu oke Mas Budi kalau itu lintu urunan urunan rame-rame terima kasih terima kasih jika pada konteks arsitektural apakah kurasi ini seperti mengelola wacara arsitektur masuk ke dalam idealisme diri yang kemudian ditemukan ke dalam karya arsitektur kita jadi apakah setiap arsitek perlu berpikir dan menggunakan metode kurasi saya pikir ini adalah sebuah jalan yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kesatuan ya sa dalam proses thinking bisa ada tanggapan sa kurasi kalau menurut saya ini balik ke itu tadi ya jadi ini ini kayaknya ini ini mulai menjauh dari esensi obrolan kita jadi maksudnya gini kalau yang yang pertanyaan yang terakhir-terakhir ini arahnya lebih ke arah konsep akhirnya bukan kurasi karena ketika kita bicara kurasi kita bicara benang merah dan terutama ketika kita bicara bermacam-macam orang ya bermacam-macam kepala gitu kan kita bicaranya disitu cuma tadi kan di awal saya saya menyampaikan awal presentasi saya itu sebenarnya kan bagaimana kita meng-kickstart intinya kan gitu supaya itu sampai di sana jadi sebenarnya itu dulu tapi kalau kita bicara itu in a plural way sebagai sesuatu yang kolektif ya memang pada akhirnya ketika kita bicara kurasi itu kita bicara jati diri sebenarnya ini kalau boleh mengelaborasi tapi dengan catatan yang dengan sudut pandai yang agak berbeda ya sebenarnya gini kalau kita dengan catatan harus berani ya maksudnya kalau persipu-persipu malu ya gak akan keluar jadi dirinya cuma tiru-tiru aja kan intinya kan sama seperti arsitektur juga kan betul betul sebenarnya sebenarnya kan intinya gini loh ya harus ada spirit untuk kita mencari intinya itu bukan yang susah kan itu itu tapi intinya gini ya saya balik ke itu tadi ini saya jadi ingat gara-gara ada pertanyaannya Pak Wudi Pradono itu tadi ketika kita tadi bicara jalur Jepang dari bahkan sebelum perangkatnya kedua ya Senpai Kuto terus sebelum Jepang itu menginvasi ke Cina bahkan itu sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat cara mereka mencari itu mirip-mirip kita loh sebenarnya timeline dan lain-lainnya di Senpai Kuto dan lain-lain itu sampai ke generasi sampai ke generasi Manchukuo itu seperti generasi yang disebut Pak Wudi suka ada di buku Ami yang 99 itu kan generasi pertama dan kedua generasi Belanda itu yang sebenarnya kan sangat-sangat sangat-sangat European gitu terus terus masuk generasi keempat sebelum masuk ke metabolis itu Tange itu ya kalau saya rasa Ami itu generasinya Tange gitu kalau di Indonesia itu seperti itu bagaimana Ami itu mencari menemukan dan sebenarnya sudah menunjukkan gitu gimana sih alurnya dari vernacular menuju vernacular yang itu kekinian itu kan ya tadi sempat dibahas waktu di UKDW saya juga sempat bahas itu contoh-contohnya di Buku Banyuwangi itu lah banyak tahap berikutnya itu setelah itu kan adalah bagaimana kita mendispersenya dari situ kita bicara yang sifatnya sudah bukan mungkin bukan di dalam arsitektur lagi gitu metabolisme itu kan sudah antara-antara European gimana gimana caranya ya itu yang menurut saya kita harus balik lagi ke dasar kita bicara bicara teknik konstruksi kita bicara apa barang-barangnya sebenarnya bisa jadi metabolis versi kita itu nanti bukan semakin high-tech tapi justru semakin low-tech bisa loh kita nggak tahu juga gitu kan maksudnya tergantung ya harus dicari gitu tapi intinya sebenarnya itu menarik karena ketika kita lihat jadi istilahnya itu kita seperti berapa dekade di belakangnya Jepang tapi kejadiannya itu mirip gitu loh dan itu kan istilahnya itu tadi yang penting itu jangan kacamata Buddha aja gitu kita di sini tahunya mau cuma ini di sebelah sana maunya tahunya cuma itu itu agak berat gitu karena ini saya takutnya gini lama-kelama itu nanti indikasinya itu akan mengarah ke sana gitu bahwa kita terpatronkan bahwa arsitektur itu harus yang kamu ikut geng yang mana gitu kan jadinya seperti itu tapi sebenarnya kan nggak harus gitu juga gitu karena jangan sampai nanti kurasi itu dianggap sebagai identitas pencarian identitas itu menjadi sesuatu yang sifatnya sangat-sangat geng itu tadi sangat geng iya tapi prosesnya kan fluid kita ada nih patokan saya ini tapi belajarnya bisa kemana-mana gitu jangan belajar ini terus dipatasi oke setuju untuk ada dua reaksi yang tidak berbatas ya untuk proses belajar yang tanpa batas ya saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan ini kita mungkin sedikit lagi saya sedikit menyimpulkan beberapa pertanyaan yang muncul bisa kah catatan kuratorial ini sebagai logbook karena jika disebut bahwa catatan kuratorial bisa berubah dan nanti kalau sudah selesai mungkin nggak berubah ya sah karena harus dibekukan kalau misalnya nanti pamerannya baru nanti ada catatan kuratorial yang baru koreksi kalau saya salah ya sejauh mana perubahannya memungkinkan sangat memungkinkan kalau di dalam proses justru akan berubah-berubah di dalam proses tapi pada waktu produk ya sudah selesai membeku ya sah untuk kemudian open-ended sifatnya saat itu gitu ya oke saya tanya boleh diulang untuk jenis tingkatan yang bisa dikoreksi dalam pemikiran karya pergerakan pemikiran tanda tanya mungkin perlu diperjelas kali sah tingkatannya ya ya oke jadi gini sebenarnya gini kan intinya itu gini saya akan bikin ya karena tadi saya saya membuat presentasinya seperti itu supaya flow-nya enak kan tapi kan intinya kita mulai dari individu dulu nih kita mau ngapain itu harus ketemu nih caranya untuk kita bisa sampai ke sana itu kita harus banyak jam terbang untuk bisa banyak jam terbang jangan terlalu pedulikan dulu di awal tentang proyek terbangunnya dulu karena intinya satuannya itu bukan jumlah proyek atau bukan rupiah di awal ya tapi seberapa banyak desain yang telah kita lakukan itu yang pertama tapi yang kedua at some point apapun yang kita temukan ketika kita sudah banyak jam terbang itu menghasilkan pola desain tertentu DNA itu harus diuji jadi proyek terbangun dulu gitu nah sembari itu mulai jadi banyak proyek terbangun sebenarnya juga gak terlalu banyak-banyak juga kan maksudnya kita bicara maksudnya kita bicara sepuluh karena sepuluh lima belas itu udah cukup banyak ketika kita bicara praktisi awal ya praktisi awal tapi ini kita bicara istilahnya baby architecture yang kita gawangi sendiri gitu ya maksudnya kan agak repot juga kalau kita bicara barang yang sifatnya sangat-sangat besar yang dikerjakan oleh orang banyak itu agak repot juga ya kalau gitu tapi saya gak tahu ya tapi intinya ketika kita sudah mulai oke dengan DNA nya dibangun dulu setelah dibangun ini kita belum sampai ke kurasi ini ya kita pasti ngomong prinsip konsep proyek dan lain-lain ya ketika itu sudah mulai terbangun cari temen dulu itu tadi gambar yang pertama muncul dari usulan adalah Dragon Ball kalau kita cari temen dulu cari temen yang kira-kira setipe DNA nya baru dari situlah proses kurasi ini dimulai jadi dari situ baru nanti kita cari yang tadi Rich bilang membaca spirit jamannya terus nanti kalau kita sudah membaca spirit jamannya caranya yang lain kita melihat ke belakang untuk dari belakang kita bisa lihat sampai sekarang baru kita bisa mengirangi nanti ke depannya mau gimana tapi itu semua adalah proses yang menurut saya baiknya di jalankan atau enggak baiknya ya harus di jalankan secara kolektif seperti yang dilihat di buku AMI itu tadi menurut saya salah satu yang paling menarik dari buku AMI itu adalah justru foto-foto mereka ketika ngumpul bareng ini bukan sesuatu yang saya rasa bisa di jalankan sendirian nah ketika kita sudah berjalan bareng-bareng disitulah akan terjadi perdebatan disitulah akan terjadi terjadi saling menguatkan dan disitulah kita akan meng-create kurasi-kurasi itu itu dasarnya adalah kata-kata pribadi sampai pada tahap dimana mungkin at some point beberapa orang akan lebih memilih fokus di karyanya beberapa orang akan fokus untuk bikin narasinya dan lain-lain dan lain-lain tapi itu tadi jadi itu step-stepnya yang menurut saya intinya adalah ketika kita bicara pameran terus kita bicara kurasi yang sifatnya itu event-based itu tadi hari ini ya bulan ini sampai bulan 2 bulan selesai habis itu udah gak ada sambungannya lagi tapi nanti kalau kita bikin pameran lagi itu gak terkoneksi kurasinya dan lain-lain jadinya itu bukan masih gitu loh jadinya seperti itu karena itu tadi fokusnya adalah gimana kita membuat capapan-capapan itu tumbuh lebih baik kalau kita bisa jadikan itu buku kan gitu saya pikir Eka tadi menggagas pada titiknya adalah bisa membuat rekontekstualisasi masa depan dengan sebuah pergerakan nah yang menarik sebenarnya begitu kita tarik ini ke karena setiap orang yang mencoba untuk sebenarnya bisa gak sih kalau gue itu juga punya projections gitu ya kira-kira masa depan itu gue bisa rancang seperti apa gitu sebenarnya kan kalau misalnya dimulai dari refleksi setiap orang bahwa bener-bener sangat terbatas kan dunianya ya dan sangat nah sebenarnya sangat recession gitu sangat frustasi dan sangat stress gitu pada dunianya yang akhirnya berkumpul bersama dan mungkin membuat sesuatu ya kemudian sama dengan apa yang digagas oleh Ami dulu ya jadi itu satu hal yang mungkin ada sebuah kesamaan ya bahwa mulai dari semacam kontemplasi yang pribadi-pribadi sampai ke membuat semacam ada bola salju dan sampai menjadi besar gitu sehingga menjadi dan sah-sah saja kalau misalnya ada pribadi yang keluar dan masuk ke dalam pergerakan itu nantinya termasuk Alvar Aalto juga keluar kan dari Ciam ya dan juga Corbusier juga keluar kan pada akhirnya dan penepu jalan yang lain dan itu begitu menjadi sebuah movement ya gak apa-apa gitu keluar masuk no nothing personal makanya ya gitu kan Lisa jadi itulah dasyatnya sebuah kurasi gitu kan yang tadi Eka Eka gambarkan dengan sampai ke dalam sebuah pergerakan gitu dan itu secara sejarah memang mencatat seperti itu nah gitu ya jadi apabila di jalan dengan segitu dalamnya ada potensi untuk bisa menjadi bola salju selepas kontradiksi negatif dan positif pasti ada dua buah sisi ya yang selalu ada kan ya kontradiksi tersebut gitu ya oke lanjutkan ya apa namanya menurut Pak Eka seperti apa kurasi yang gagal? kita sudah bahas sudah di dekonstruksi itu tadi salah satu contohnya terburu-buru sih itu oke itu lanjut lagi ya sah ini dari Muhammad Chahyo lagi melihat skema regenerasi pada arsitek Jepang awalnya learning from the master tidak untuk menjadi master wannabe walau tidak sampai kill the master mungkin gurunya sendiri ada roda regenerasi berputar seperti siku tesis antitesis yang secara halus bagaimana menurut Mas Eka mungkin ini lebih melihat bagaimana proses transfer di dalam guru dan murid hubungan guru dan murid dan sebagainya bagaimana di Indonesia gitu ya apakah hanya menjadi pengikut guru dan sebagainya gitu atau membentuk master baru intinya gitu ya mungkin seperti itu mungkin minta komen ya sah Soan sebenarnya gini saya justru pengen komentar tapi yang agak enggak berhubungan juga sama ini tapi bisa jadi berhubungan menurut saya itu gini memang ada custom-custom di Jepang itu yang agak susah untuk dipahami orang di luar Jepang bahkan termasuk sama orang Asia sekali beberapa tahun yang lalu kayaknya 2 tahun yang lalu itu ada kasus rame di riba juga rame itu gara-gara isi kami isi kami habis menang habis ditunjuk untuk jadi apa namanya pavilion ya terus habis itu kan ada anak Inggris yang mau ke kantornya dia terus disitu kan dikasih kontrak yang menyatakan tidak ada jam lembur tidak ada biaya lembur dan lain-lain dan lain-lain dan riba when hasilnya bahwa kasutek itu harus dibayar dengan layak lah gini gitu nah itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi kunci entry point kita untuk menjawab pertanyaan pernyataan mas itu tadi bahwa di Jepang itu budayanya beda bahwa ketika kita bicara ya istilahnya ya itulah kita sering ngobrol itu tadi lah bahwa mereka itu sudah biasa melakukan itu bahwa mereka bekerja dengan bayaran yang sangat-sangat sangat-sangat ya gitu lah itu ya sangat-sangat substansial sangat-sangat pas-pasan sangat-sangat pas-pasan dengan dokerja yang sedemikian besarnya karena fokusnya itu tadi menjadi spawn itu tadi menyerap semua segala macam segala yang bisa diserap itulah kita bicara proses regenerasi ala Jepang apakah itu bisa kita lakukan di sini nggak tahu tapi dengan skema yang seperti itu kalau dilakukan di luar Jepang wah bisa kena kantornya bisa kena marah sama hal ini nanti jadi 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 hal seperti itu ada faktor budaya biasa yang berbeda betul faktornya berbeda Jepang itu kan orang-orang bilang Jepang is another planet gitu oke kita lanjutkan ya saya dari indah iPhone gitu atau mungkin kurasi lebih comparable dengan kritik mungkin saya saya mungkin yang garis bawah di sini yang supaya ini lebih 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 apa lebih condens gitu lebih tekat lebih solid bahwa definisi dari Eka tadi sebenarnya ada sebuah saya baca adalah sebuah jembatan untuk bisa merajut yang bisa dimungkinkan gitu ya apabila dijalankan secara konsisten gitu bisa membuat sebuah perubahan yang terkait nggak cuma-cuma wacana tapi sebagai sebuah kesepakatan bersama secara kolektif yang akhirnya disebut Eka sebagai sebuah pergerakan koleksi kalau saya salah sah jadi ini bisa dimulai dari kritik sebenarnya tetapi kritik harus jembatannya dengan hal lain-lain gitu biasanya metode baik kayak ke filosofi baik kayak kesejarah teori dan menggabungkan semua menjadi satu menjadi kesadaran kolektif koleksi kalau saya salah ya oke saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Reski mungkin ini komentar kali ya dengan tidak membatasi kata kurasi ketika kita mengukurasi dalam tahap apapun menjadi reminder bagi kita semua untuk nggak berhenti belajar ya oke ini setuju Fuad Abrar mengkurasi harus tinggi ilmunya banyak membaca saya setuju untuk banyak membaca dengan begitu melembarkan spektrum wawasan gitu ya menilai dengan teori yang tepat gitu bukan sih iya benar jadi jembatan itu sendiri juga perlu dibangun dengan sebuah konstruksi pengetahuan sediakan untuk diri sendiri dan untuk menjadi kesadaran kolektif bersama kan ada teknik-tekniknya gitu ya bahwa harus bisa meyakinkan banyak orang tentunya lagi-lagi dengan data pasti ya dan dengan scientific framework gitu dan tidak juga dengan scientific framework tapi juga dengan beberapa interpretasi yang tepat sesuai dengan semangat zaman saya pikir hal-hal seperti itu kali ya yang mungkin ada teknik-tekniknya lebih lanjut gitu dari Mas Budi R.M. Kulas juga melakukan kurasi sebagai wartawan melakukan interview terhadap beberapa asetek jaman itu termasuk pada Robert Venturi sehingga ia memutuskan untuk menerbitkan buku sejarah dari New York untuk memulai percayaan asetekturnya ya benar sekali ya iya harus berkira kepada semua orang gitu untuk bisa kita terus belajar dan kemudian masuk ke level yang lebih lanjut gitu menemukan ya kalau dalam interpretasi Mas Budi ini buku sejarahnya sendiri gitu ya versi-versinya kul khas gitu ya oke pertanyaan dari Widri masa depan arsitektur Indonesia itu kira-kira akan seperti apa? mungkin bisa dijawab sah? ya kalau menurut saya ya maksudnya kita harus selalu optimis ya maksudnya dalam artian gini jangan kita itu membanding-bandingkan dengan yang di luar yang paling penting itu justru bagaimana kita membaca potensi yang di dalam ketika kita start maksudnya gini ada selalu apa yang namanya ya istilahnya ya inferiority kompleks ya ketika kita jadi gini ini ada hubungannya sama internet dan lain-lain ini ini jadi sesuatu yang sangat-sangat bodrilla ini jadinya tapi intinya gini begitu generasi sekarang ini kan generasi yang informasinya sudah gak karu-karuan tapi terus yang ini juga jadi ini bisa jadi potensi tapi juga jadi ribet gitu kenapa? karena ketika anda buka laptop dan menjelajah internet itu kan anda lihat tuh bangunan gede-gede dan lain-lain dan sahadit lah apa lain-lain sementara ketika kita melihat yang ada di sekitar kita di Indonesia barang-barang kayak gitu itu cuma 1,2,3 aja dan kita perlu untuk kemudian jadi gini size itu dasmeter iya tapi kadang-kadang enggak juga karena size itu kadang-kadang bisa disubstitusi dengan detail dan lain-lain ambience dan lain-lain nah sehingga dengan porsinya sendiri ketika kita bicara-bicara apakah Indonesia ini akan semakin semakin indah gitu ya paling-paling enak jangan dilihat dari sisi arsitekturnya lihat dari sisi ekonominya kita grow terus kita akan grow terus mungkin generasi kita itu generasi saya dan Relics itu sampai ending kita berkarir itu kira-kira sih masih grow terus di Indonesia setelah itu enggak tahu ya sekarang kita ambil contohnya yang lain kebalikannya misalnya contohnya Jepang itu tadi mereka sudah sampai peaknya ya di era setelah metabolis itu tangi itu masih naik terus begitu masuk Yonori Kukotake Arata Isosetake itu udah peak setelah itu begitu kita masuk misalnya Isigami Junya Isigami proyeknya sudah kecil-kecil nah tapi apakah terus kemudian itu dikatakan di generasi apakah itu dikatakan menurun enggak juga karena dari proyek-proyek kecil itu proyeknya Suhujimutu itu luar biasa walaupun skalanya kecil-kecil enggak dibandingkan katakanlah siapa Ando Ando Fumipo Maki itu kan skalanya besar-besar sekali tapi intinya kalau makanya ini kan pertanyaannya apakah Indonesia ini akan cerah atau enggak pertanyaannya ini kasarnya apa nih potensi proyeknya akan masih banyak ini masih masih belum melewati masa apa istilahnya itu bukan economic boom sih apa namanya itu belum belum melewati masa saya lupa istilahnya itu peak economy itu apa itu Asian Miracle ya kita kita dulu bagian sama dulu lah tapi itu masih di Hongkong gitu yang menimbulkan Monorman Foster bikin HSBC Tower nah betul Asian Miracle oke juga menimbulkan juga kerusakan lingkungan sebenarnya ya itu juga selama-selama oke ada lagi sah? cukup-cukup ya saya sih garis bawain bahwa pisau bedahnya kita meningkat enggak gitu ya bukan cuma skala kan ini bukan soal skala tapi soal kritisismanya soal kualitas karyanya soal evaluasi karya soal metodenya gitu ya baiklah kualitas diskursusnya meningkat enggak gitu pembicarakan arsitektur dengan lebih dalam gitu misalnya oke langsung ya ini mungkin yang terakhir ya apakah ada keterkaitan proses kurasi yang open-end dengan konteks yang prostetik ketika berarsitektur atau tidak berarsitektur saya ini sedikit kurang tembong bisa bisa ini sebenarnya kini saya saya jadi agak enggak saya agak enggak nangkep itu karena prostetiknya itu dan prostetik itu bisa minimnya kan bisa saya berusaha menangkep ya intinya gini ketika kita melakukan kurasi menurut saya prosesnya itu adalah untuk kelompok kita sendiri jadi ketika kita bicara ini catatan kurasi siapalah kelompok A gitu ya itu adalah catatan yang kita buat bersama untuk kita bersama ketika catatan itu mau dipakai orang lain boleh mau dikritisi orang lain boleh enggak usah baper gitu diarin aja gitu tapi fungsinya adalah untuk kita sendiri nah ketika misalnya ada yang enggak setuju ya lu bikin kelompok sendiri bikin sendiri kurasinya gitu berjalan sendiri kan boleh boleh sah-sah aja gitu kan kita kita kan taunya di Jepang di masa itu ada metabolis siapa yang tahu kalau di zaman yang sama itu ternyata ada anti-metabolis bisa aja gitu itu sah-sah aja tapi ketika kita bicara open ending itu itu pun akan menjadi kaca untuk kita sendiri nah teknis ini sangat teknis ketika kita bicara gimana sih kita bicara open ending itu salah satunya adalah ketika kita punya etika untuk tidak mengatakan cara kita yang paling benar kita bicara data aja ini sekian persen ini sekian persen berarti ini lebih banyak ini lebih kecil gitu aja tapi enggak perlu kita ngomong yang paling benar itu adalah ini begitu kita bicara yang paling benar adalah ini itu sudah enggak open ending itu bisa balik lagi ke kita nanti 10 tahun lagi 10 tahun lagi sehingga ya itu tadi seperti yang yang tadi realnya 9 kita akan sampai di poin-poin berhenti checkpoint lah kalau kita lari maraton itu kan ada checkpoint ketika kita di titik checkpoint apa yang kita hasilkan apapun itu jeleknya seberapapun itu free checkpoint kita jalan lagi nanti di freeze lagi ketika misalnya antar checkpoint itu ada trajectory berubah ya enggak masalah santai aja kalau mau dikritik nanti sama orang lain dikritik ya biarin aja ada yang kritik enggak apa-apa yang penting kan kita sendiri sama-sama kita ini plural ya kita sama-sama bisa bisa mendiskusikan itu sama seperti tadi Rilis ngasih contoh Siam itu Siam itu satu Siam itu kan yang melahirkan yang mau enggak mau bisa dikatakan dia kan beli kondusie tapi begitu masuk Siam 4 Siam 5 dia udah ketepak ganti orang lain salah-sahat aja tapi jadi konteksnya open ending itu itu tadi sebenarnya open ending itu bukan untuk orang lain justru open ending itu buat kita sendiri oke menurut saya seperti itu oke clear kalau boleh nambah sedikit yang enggak berhubungan sama ini ya tapi ini cukup penting kamu sambil simpulin nanti abis ini apa tutup ya oke jadi kalau sebenarnya buat saya ya yang paling penting itu satu apa yang tadi saya sampaikan itu persepsi saya subyektif tapi yang saya sampaikan itu kan setelah saya mempelajari setiap macam barang dan saya memulai dari apa yang saya lakukan secara pribadi sampai ke skala yang saya juga enggak enggak bisa menjangkau dan mungkin bahkan saya harus bicara legowo saya tidak akan pernah menjangkau mungkin ya kalau kita bicara sampai di skala metabolis itu kan mungkin generasi kita di Indonesia akan susah untuk sampai ke skala ini jadi itu hanya untuk sebagai gambaran saja kurasi itu bisa se-powerful apa sih sebenarnya contohnya banyak tadi disebutkan sama yang lain-lainnya saya mengambil contoh yang paling dekat yang diversifikasinya itu paling jauh dekat karena dia Asia gitu ya sama-sama Asia dia gimana bisa melakukan nah tapi setelah itu semua agak baiknya kita lupakan itu semuanya cukup untuk kita tahu aja terus kita mulai mulainya dari apa ya yang paling kecil aja misalnya anda punya siapapun anda itu punya temen bermain satu kantor ada berapa orang mulailah ngumpul-ngumpul obrolinlah apa yang kalian lakukan sehari-hari mengumpul setiap hari satu ketabolis itu kan awalnya dari mereka ngumpul di rumahnya bukan di rumah tangis masih pertama ditodai sekali seminggu bahkan sering gak dapat ruangan jadi mereka kan digang itu digang kampus itu ngumpulnya selalu mulainya dari hal-hal seperti itu hal yang kecil-kecil jangan terus ketika kita belajar yang dilihat itu barang yang besar kita maunya mulainya dari yang besar gak bisa kayak gitu kalau bacanya bukunya masih kurang ya sedapatnya apalah mau gak bisa karya terbangun ya mulai dari utopis dulu gak apa-apa tapi konteksnya adalah untuk kita sendiri karena ketika kita bicara publikasi itu kita sudah sampai di tahap-tahap yang dimana matangnya sudah sampai dimana itu butuh waktu tapi paling gak harus dimulai jadi gak apa-apa berapa pun umur anda tapi ya sebaiknya sih enaknya kalau satu generasi kalau umurnya gak terlalu jauh jaraknya itu masih enak menurut saya ya tapi begitu jaraknya terlalu jauh gak susah nah betul ini kabarnya Pak Budi nih kita mulai dari kumpul-kumpul zoom bersama betul sekali wah lu mah nih gak bikin fans atau haters sih gak ditutup oke ada kita mas terimakasih Mas Budi terimakasih Eka saya mungkin memberikan kesimpulan ya sah menurut saya representasi Eka ini sangat jujur sekali kalau kita bisa bahwa sebuah potensi potensi kurasi ini bisa sedemikian luar biasanya mulai dari ajang refleksi diri sampai bisa menimbulkan pergerakan di masyarakat mempengaruhi industri sampai bisa arsiteknya sendiri mungkin gak sadar kalau itu yang dia bisa lakukan gitu mungkin setelah sejarah berkata demikian baru melakukan kontemplasi tetapi buah asal itu sendiri sudah bergulir itu menariknya itu nah tetapi yang menarik dari Metabolism ya tadi ada semacam tambahan dari Mas Cahayu bahwa ada loh kontra Metabolism namanya Arkiteks tetap kalah gaungnya dibanding Metabolism yang menarik adalah kalau kita lihat Metabolism kita harus lihat figur film Mikromaki sih dimana dia ada di Amerika pada waktu itu dan akhirnya teori yang digagas sama dia itu mampu merelevansikan apa yang namanya international style kita ke dalam perancangan yang lebih spesifik lokal namanya teori of collective form bener gak Sam? collaborative form collective form nah itu itu menjadi sebuah teori yang fundamental yang ada di jamannya dan kemudian membantu untuk meredefinisi apa yang terjadi di Amerika nah sepertinya di dalam sebuah parameter yang luas ya kita ini sendiri kan saling membantu ya global, lokal dan sebagainya siapa tau apa yang terjadi di kita di Indonesia ini bisa membantu untuk menambah lubang yang terjadi di tempat-tempat yang lain dan juga di tempat-tempat yang lain juga menambah lubang yang terjadi di tempat kita nah ini sebenernya arti dari pergerakan sesungguhnya sih sebenernya untuk saling membangun nah ini tadi sebenernya Eka terima kasih sekali presentasinya sudah menggali ini secara jujur gitu ya dan saya pikir dan Mas Budi tadi masuk dan ada beberapa orang masuk dengan beberapa menambahkan fakta-fakta dan akhirnya ya kita memerlukan sebuah konsensus gitu ya konstitusi bersama ya bersama dengan orang-orang yang dimulai dari refleksi pribadi perkelompok banyak ya kelompok saling membangun dan kemudian terciptalah sebuah ya sebuah lingkungan yang kita cintai bersama gitu nah kurasi adalah sebuah proses pentahapan untuk membangun sebuah sebuah konstelasi pemikiran gitu ya dari sejarah, teori, kritik, filosofi sampai ke metode menciptakan sebuah bola salju itu kali Eka dari refleksi dari saya dan ini ada teori yang simpatnya divergen, convergen, divergen, convergen, divergen, convergen jadi luas dalam luas dalamnya memang harus membaca cukup banyak literasi dan melihat beberapa data yang ada ya ekonomi, sosial, budaya, sejarah, teori, kritik, metode, dan sebagainya jadi untuk bisa membawa sebuah pendalaman yang sifatnya kontemplatif gitu ya tetapi akan akhirnya adalah sebuah kesadaran bersama ya kolektif unconscious dan kolektif conscious unconscious seperti itu kali kesimpulan saya ya Kak terima kasih banyak itu cakep itu mungkin oke, kita mungkin kasih testimonial ya untuk ada linknya disini ini tolong diisi gitu ya untuk Eka testimonial kita ini ada diketik ya mungkin bisa dikasih linknya juga ya Satria atau Amel membantu pada akhirnya sebenarnya sebuah pergerakan ya untuk membangun kok bukan untuk menghantam bola yang lain bola yang lain itu semua sama-sama kok bergotong royong ibaratnya tidak ada yang sifatnya sekuler sendiri dan sebagainya saya pikir semua niat baik akan menjadikan hasil yang baik ya dengan ketulusan buat berbagi tentunya gitu ya tidak untuk melakukan hegemoni ilmu atau pengetahuan dan sebagainya yang sebenarnya tidak mengulangi lagi kesalahannya yang diri kita sendiri itu semuanya ada gitu sifat-sifat yang jelek-jeleknya gitu tapi dengan melontarkan pemikiran-pemikiran secara jujur seperti ini menurut saya akan menjadi sebuah celah untuk berkontemplasi dengan lebih dalam gitu itu itu thank you Eka thank you Mas Budi thank you semuanya yang sudah berkomentar di kolom chat gitu ya saya kembalikan ke Satria silahkan chat oke terima kasih Mas Eka Mas Rich Mas Pak Budi dan sebagainya telah bersedia bergabung disini eee 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 kita seperti biasa akan meee foto bareng ya silahkan eee videonya dihidupkan oke kita mulai dari sini ya halaman berikutnya oke halaman berikutnya oke baik terima kasih semua yang sudah hadir disini semoga hari-hari berikutnya masih sehat dan tutup terus sehat ya pekan depan kita akan ada Pak Refi dengan tema berupa storytelling di arsitektur baik terima kasih setelah berhadir dan salam buat semua terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton